Oke, kita mulai semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, peserta webinar kita yang berbahagia pada sore hari ini. Ini merupakan sebuah kesempatan luar biasa di tengah keterbatasan kita di masa pandemi COVID-19 ini dengan segala keterbatasan yang ada. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi berkat kecanggihan teknologi saat ini kita bisa saling bertukar pikiran. Di sini akan ada sejumlah panelis, kemudian juga akan ada keynote speaker yang akan bertukar pikiran, memberikan masukan, dan gagasan mereka bagaimana untuk membangun anak Indonesia yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi ke depannya. Tentunya untuk masa depan Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Atau izinilah kita semua bisa menyelenggarakan, bisa ikut serta dalam webinar yang hari ini mengusung tajuk Lead in Action, Sejahterakan Anak Indonesia dengan Pendidikan Unggul. Acara ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2020 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020. Dan acara ini tentu saja diselenggarakan oleh Bakri Center Foundation yang bekerja sama dengan sejumlah pihak. Ini merupakan, sempat disampaikan sebelum kita memulai acara oleh salah satu paditia acara menyebutkan bahwa ini pertama kalinya BCF atau Bakri Center Foundation menyelenggarakan acara secara online atau daring untuk memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2020 ini. Ini tentunya merupakan bentuk, kita bisa menyebutnya merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa sekali dari Bakri Center Foundation terhadap masa depan Anak Indonesia, terutama terhadap perhatian BCF ini sendiri untuk pendidikan Anak Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa pandang dari begom keluarga seperti apa Anak Indonesia, baik itu dari anak yang mampu hingga anak yang kurang mampu. Dan dulu kita sampaikan bahwa BCF sejak berdiri dari tahun 2010 lalu selama 10 tahun sudah banyak memberikan kontribusinya bagi Anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari sabang sampai merauke dalam bentuk beasiswa, baik itu untuk program magister dan sejumlah program-program lainnya. Nah tentunya kita berharap agar banyak di kemudian hari, saat ini masyarakat Indonesia ataupun organisasi-organisasi di Indonesia ini bisa melikuti jejak ataupun langkah dari BCF ini untuk mensejakkan dan memberikan hak pendidikan yang layak bagi Anak Indonesia. Nah sebelum kita bersama-sama mendengarkan paparan dari keynote speaker kita dan juga ada tiga generasi muda Indonesia yang luar biasa sekali di sini sudah bergabung bersama kita sejak setengah jam yang lalu. Ada Alicia, kemudian ada Siti, kemudian juga ada Ares yang akan berbagi cerita pandangan mereka, ide mereka, gagasan mereka, bagaimana membentuk masyarakat Indonesia, khususnya anak Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti kita akan dengar dari mereka ini ya, sangat inspiratif sekali dan luar biasa sekali. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang insya Allah saat ini, sore hari ini sudah bergabung, yaitu selamat bergabung kepada Bapak Abu Rizal Bakri, selamat sore Bapak, kemudian juga selamat bergabung kepada Bapak Abi Bakri, selamat bergabung kepada Ibu Tati Bakri, selamat bergabung Ibu Firdiani Bakri, dan juga saya akan bergabung Bapak Anidia Novian Bakri, selamat bergabung kepada Bapak Imbang Jaya Mangkuto, selamat bergabung kepada Bapak Imbang Jaya Mangkuto, selamat bergabung CEO Bakri Center Foundation, serta segenap tim kerja Bakri Center Foundation. Dan saya juga ingin menyapa saat ini, dua orang, kino speaker kita yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, kita yakin Bapak-Bapak dan Ibu masih punya kesibukan, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kontribusi luar biasa sekali dalam kesempatan sore hari ini, untuk memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2020 yang disenggarakan oleh Bakri Center Foundation. Saya ingin menyapa, selamat sore, selamat bergabung Bapak Dr. Susanko, selaku ketua KPAI, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, kemudian juga selamat bergabung kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyu Ninsih MPD, selaku Direktur Sekolah Dasar Direkturat Jenderal Tauk Pendidikan Dasar dan Pendengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam, Mbak Tisa. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Kemudian juga kita ingin menyapa nih, nanti saya sudah sempat menyebutkan tiga orang generasi muda Indonesia, semuanya luar biasa dengan prestasi-prestasi mereka, dan juga produk-produk yang sudah mereka hasilkan karena ini merupakan bentuk produk mereka untuk memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat ini. Sekarang pasar ini sudah bergabung bersama kita, ada Alisha Bakri. Alisha ini merupakan semi-finalist global social leaders project dan merupakan penggagas words for welcome. Dan tentunya selamat sore, Alisha. Apa kabar, Alisha? Selamat sore, Alisha baik. Alhamdulillah, baik. Yang lagi hari ini, kayaknya Alisha di Indonesia, ya? Iya, lagi di Indonesia, ya. Kemudian saya juga ingin menyapa, ada Muhammad Rizky Altares, merupakan founder dari Taman Siswa.com, sekaligus fellow leaders Indonesia tahun 2018. Apa kabar? Panggilannya Alisha, ya? Iya, betul. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, kemudian nih ada lagi nih, satu lagi perempuan. Luar biasa, saya sebagai seorang perempuan juga sangat bangga jika ada generasi muda Indonesia, perempuan juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negeri ini. Yaitu ada Siti Salamah, merupakan co-founder dari Web Solution Group, sekaligus fellow dari LEED Indonesia 2019. Apakah, Assalamualaikum Siti Salamah? Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan perlu saya sampaikan sekali lagi, tadi saya sudah sempat memberikan sedikit bahwa acara ini disenggarakan oleh Bakri Center Foundation yang bekerjasama dengan sejumlah pihak, yaitu ada Bakri Untuk Negeri, kemudian ada Bakri Amanat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan acara ini juga didukung oleh TV One, Antepeklik, Viva.id, dan Trijaya FM. Nah, selama acara ini berlangsung, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar ini, agar bisa mematikan audionya masing-masing dari sambungan gadgetnya, baik itu dari laptop atau dari handphonenya, dengan cara mendekat tombol gadget, supaya nanti ketika para panelis kita ini menyampaikan ide dan gagasannya, tidak ada distorsi, supaya kita bisa mendengar dengan seksama, dengan baik-baik, apa saja program-program yang akan mereka buat, ataupun sudah mereka buat untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak Indonesia di segi pendidikan, begitu ya. Dan, baiklah, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya akan meminta kesediaan dari Ibu Dr. Andasi Wahyunin, CMPD, selaku Direktur Sekolah Dasar Direkturat Jenderal Kondisi Pendidikan Dasar, dan banyak Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan masukan-masukannya terhadap acara ini, dan juga untuk pendidikan anak Indonesia khususnya. Silakan, Ibu Sri. Baik, terima kasih Mbak Tisa atas waktu yang sudah diberikan. Anak-anak Indonesia hebat melalui kegiatan BCF ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bakri dan keluarga, yang kita hormati Pak Santoso, Ketua KPAI. Salam kenal Bapak. Adik-adik kita, panelis hebat-hebat, ada Mbak Alisa Bakri, Mbak Siti Salamah, Mas Ares, Muhammad Rizky ya. Mas Ares, ini adalah sosok anak muda yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya diundang, ini sebuah kehormatan bagi saya. Tapi sejatinya saya juga ingin menyampaikan salam, bahwa Bapak Dirjen kita, Bapak Jumeri, Direktur Jenderal Paut Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, berhalangan hadir, tapi salam beliau untuk anak-anak hebat. Melalui media ini, kita bisa bertatap muka, sehingga tidak terbatas lagi kesempatan kita, dimanapun berada, kita bisa berdiskusi. Mbak Tisa, mohon maaf saya tidak menyampaikan paparan, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa kesempatan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya informasikan kepada anak-anak kita hebat. Saya kadang-kadang agak miris kalau mendengar cerita anak-anak di luar sana yang tidak sehebat anak-anak ini. Ternyata di pertemuan ini, di hari anak nasional ini, kita ucapkan selamat hari anak, bahwa anak-anak kita semua memiliki potensi dan anak-anak kita perlu mendapatkan haknya. Sebagai mana kita tahu, hari anak nasional ini, di sini juga ada Pak Santoso, kita berusaha semaksimal mungkin agar dua hal yang harus dimiliki anak, yaitu pertama adalah hak anak, di mana hak anak memperoleh kesehatan, hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak anak untuk memperoleh pengasuhan, itu bisa terjalan. Berjalan dengan baik, sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam perapuran dan perundang-undangan. Begitu juga, hak anak untuk memperoleh perlindungan, bagaimana penelantaran, kekerasan juga dapat terfasilitasi oleh negara. Teman-teman sekalian, adik-adik kita yang hebat-hebat pada kesempatan ini, saya juga ingin menyapa kepada teman-teman Lid Bakri BCF, yang saat ini sudah berusia 10 tahun, dengan terobosan-terobosan luar biasanya, pada kesempatan ini memberikan fasilitas kita untuk berdiskusi kepada anak-anak kita semua. Yang sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, melalui kebutuhan kesehatan, melalui kebutuhan pendidikan dan pengasuhan, antara lain, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semaksimal mungkin memberikan hak untuk memperoleh pendidikan, terutama bagaimana, khususnya di masa pandemi ini, anak-anak yang harus belajar dari rumah, harus tetap mendapatkan layanan pendidikan. Namun sekali lagi, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadima Karim, sudah menyampaikan, bahwa yang paling utama di masa pandemi ini adalah anak-anak tetap sehat dan selamat, dan mendapatkan layanan pendidikannya. Sehingga, Menteri Pendidikan melalui S.E. Sekjen Kemdikbud No. 15 tahun 2020, sudah menyampaikan bagaimana mekanisme dan aturan main tentang belajar dari rumah. Sehingga melalui aturan itu, seluruh keluarga, seluruh anak-anak kita, seluruh satuan pendidikan dapat berpedoman pada peraturan itu bagaimana melaksanakan belajar dari rumah yang diatur dengan dua mekanisme. Mekanisme daring maupun mekanisme luring. Terlebih di zaman sekarang, zaman digital, di mana kita harus berakselerasi supaya segala informasi bisa sampai dengan cepat, kebijakan-kebijakan bisa sampai dengan cepat, hak-hak anak juga bisa terlayani dengan baik. Yang penting, belajar dari rumah, anak-anak tetap happy, secara psikologis anak-anak bisa tetap belajar dengan baik, dan ini tentunya memerlukan pengawasan dari orang tua. Lalu bagaimana dengan hak kesehatan anak-anak kita? Di satuan pendidikan, anak-anak kita sudah dituangkan dalam implementasi UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Sejauh mana hak-hak anak dalam UKS di satuan pendidikan diberikan supaya anak-anak kita mendapatkan layanan dasar kesehatan di satuan pendidikan. Bagaimana anak-anak kita terlayani dengan cepat ketika emergensi, kemudian bagaimana pembinaan gizi, bagaimana pembinaan reproduksi, bagaimana pembinaan lingkungan, ini insya Allah sudah terwadahi dalam UKS. Namun bagaimana kita menjamin supaya program UKS ini bisa optimal, tentunya ini juga harus dilakukan fungsi kontrol. Yang kontrol itu yang lebih efektif dari mana? Dari anak-anak kita juga. Anak-anak harus memberikan feedback, umpan balik terhadap pelayanan kesehatan yang ada di satuan pendidikan melalui program UKS. Nah, ini menjadi menarik karena sekarang ini anak-anak kita yang sudah memasuki generasi X, generasi Z, di mana anak-anak kita ini serba terfasilitasi oleh digital, tentunya ini juga yang menjadi perhatian bagaimana anak-anak juga harus mendapatkan hak pengasuhan. antara guru dengan murid juga harus terbangun kolaborasi yang baik. Guru harus menjadi fasilitator anak-anak di satuan pendidikan. Di masa pandemi ini peran guru menjadi luar biasa. Tidak hanya mendampingi anak-anak belajar melalui media daring atau melalui media luring dengan melalui RPP yang disiapkan, tetapi juga guru harus berkomunikasi dengan baik kepada orang tua murid. rentang kualitas pendidikan di Indonesia ini masih cukup beragam. Masih ada adik-adik kita, anak-anak kita yang kualitas pembelajarannya tidak seperti yang ada di kota-kota besar. Namun bagaimana kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin supaya jenjang perbedaan itu tidak terjadi. Itu makanya Mas Menteri dengan kebijakan merdeka belajar memberikan akses yang seluas-luasnya, khususnya kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, untuk semua turut serta berkolaborasi bagaimana mengawal pendidikan seperti yang sudah disampaikan oleh Lead in Action ya, mensejahterakan anak Indonesia melalui pendidikan yang unggul. Ini dengan tema yang luar biasa ini, di Hari Anak Nasional ini kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, terutama kami dari sektor pendidikan ingin mendengar apa yang menjadi permasalahan dan apa yang sudah dilahirkan, diterobosan yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Di sini ada tiga panelis yang tentunya ini menarik dan bisa mengeliminir terhadap tujuh ciri anak milenial yang katanya sedang mengalami transformasi lifestyle. Ini tolong Mbak Alisa nanti saya diluruskan ya, betul apa tidak nih. Kalau yang saya amati ini ada tujuh nih, lifestyle anak milenial. Katanya pertama anak milenial itu konsumtif. Nah konsumtifnya yang seperti apa nih? Mungkin sering anu ya, sering apa, sekarang ini kan banyak kemudahan ya ketika anak memerlukan sesuatu, sehingga mungkin itu yang dianggap konsumtif. Kemudian anak milenial ini ada plus minusnya, maunya serba praktis. Nah ini praktis yang seperti apa? Karena memang tujuh hal ini yang saya sampaikan ini adalah semua itu ada negatif, ada positifnya. Kalau praktisnya itu untuk sesuatu kecepatan, akselerasi, menuju hal-hal baik, ini yang harus kita dorong. Tapi kalau praktisnya untuk hal-hal yang tidak baik, ini tentunya yang harus kita tinggalkan. Yang ketiga, anak-anak milenial ini katanya hobi traveling nih. Makanya medsosnya ini juga penuh nih sekarang ya. Anak-anak milenial ini yang luar biasa perannya membantu masyarakat memasarkan. Baik itu apa namanya tempat-tempat wisata, atau tempat-tempat makan. Karena anak milenial ini luar biasa nih hobi travelingnya. Kemudian yang keempat nih, yang agak membuat kita Pak Susanto ini perlu perhatian ini. Saya salah atau tidak ini. Kesopanan dan rasa hormat yang mulai meluntur katanya. Nah ini tentunya harus kita sikapi. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga ke depan. Salah satu program Merdeka Belajar, dengan dihapuskannya UN, Ujian Nasional, kita akan melakukan AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Sehingga kita akan melihat keseimbangan antara akademik yang dicapai oleh peserta didik kita, serta perilaku, karakter yang dimiliki anak-anak kita. Nah mudah-mudahan tidak terjadi ya untuk anak-anak milenial, apalagi yang ada, yang hadir di kesempatan ini, di acara Lead in Action ini, saya yakin ini tidak ada nih yang kesopanannya mulai meluntur ya Mbak Tisa ya. Kemudian anak-anak milenial juga katanya alergi nih dengan pekerjaan rumah. Katanya anak-anak milenial ini udah mulai nggak suka nih pegang sapu. Udah mulai nggak suka nih bantu beres-beres mamahnya di rumah. Nah ini ke depan bagaimana menikapinya adik-adik milenial. Karena megang sapu itu juga bukan pekerjaan mbak aja. Megang sapu itu juga pelajaran, edukasi yang tentunya itu sangat kita perlukan. Kemudian anak-anak milenial juga katanya agak apatis terhadap dunia nyata. Termasuk interaksi keluarga. Duduk bareng dengan keluarga, tapi asik di dunianya masing-masing katanya. Nah ini ke depan seperti apa? Saya minta tanggapan adik-adik panelis nih pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, ciri ketujuh yang coba saya cermati itu adalah anak-anak milenial ini lebih senang mendengarkan masukan dari orang lain. Dari kawan-kawan, dari medsos, dari si embah, embah Google maksudnya. Daripada masukan dari arahan otak orang, dari orang tuanya. Nah ini seperti apa? Tentunya pada kesempatan ini Pak Susanto sudah banyak nih data-datanya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Senyampang Alhamdulillah yang Mbak Tisa pada hari ini dihadiri juga oleh adik-adik keren, adik-adik milenial, anak-anak hebat yang siap melanjutkan tongkat estafet ke pemimpinan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga harus kita siapkan baik akademiknya maupun karakternya supaya anak-anak kita tetap siap menghadapi perubahan global tetapi dengan karakter keindonesiaan. Anak-anak yang memiliki ideologi yang kuat sebagai orang Indonesia dengan tingkat kesopanan, dengan integritas, tanggung jawab, percaya diri yang mampu bersaing dengan anak-anak dimanapun. Yang terutama anak-anak kita yang harus kita dorong itu adalah rasa percaya dirinya ya Pak Susanto ya. Supaya anak-anak kita berani dimana saja dan berani menyampaikan pendapat. Mungkin itu sementara nanti kita berkembang di diskusi sekali lagi senang sekali pada pertemuan ini mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal silaturahmi yang baik dan menjadikan titik balik mengantarkan pendidikan Indonesia lebih baik dan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter. Terima kasih Mbak Tisa, saya kembalikan Mbak Tisa untuk dilanjutkan pada sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siwah Yuni. Tentunya kalau berbicara soal anak milenial kita yakin di antara tiga orang adik-adik kita yang luarnya ada Alisha, ada Aris, dan juga Siti, mereka tidak masuk ke kategori anak-anak yang punya instan saja praktis gitu ya. Anak yang tidak ada keselopanan. Mereka sangat berbeda sekali. Kita bisa lihat dari CV dan track record mereka yang berbiasa, mereka tidak berpikir praktis untuk diri mereka sendiri, tapi juga mereka berpikir bagaimana supaya bisa berkontribusi bagi negeri khususnya untuk pendidikan anak Indonesia yang bisa dibilang termrajinalkan. Nanti kita akan negara bersama-sama ya, Ibu Siwah Yuni, apa gagas yang kita tawarkan. Mantap banget. Nah, sekarang kita akan meminta kesediaan dari KPAI, Pak Susanto menyampaikan pesan atau pengespatan dua patah katanya sebagai keynote speech kita dalam kesempatan sore hari ini. Silahkan Pak Susanto. Baik, terima kasih Mbak Tissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abu Rizal Bakri dan keluarga yang saya hormati pengurus BJF, yang kami hormati Pak Anindia Bakri, rekan-rekan sekalian, wabarakatuh khusus Bu Direktur, Alhamdulillah berkenan hadir, MC yang hebat Mbak Tissa, dan juga tiga generasi hebat kita Mbak Alisa, kemudian Siti Salamah, Mas Aris. Mudah-mudahan saya tidak sebut nama, mudah-mudahan. Tentu seluruh anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia yang hari ini berkenan bergabung di dalam acara Hari Anak Nasional dan tentu webminar yang diselenggaran oleh BJF. Pertama tentu kami bangga atas undangan BJF hari ini karena kami bisa bersilaturahmi dengan anak-anak Indonesia yang terutama bergabung dalam berbagai kegiatan BJF. Ini tentu langkah positif ya, yang diinisiasi oleh BJF dan KPI memberikan apresiasi besar kepada BJF atas segala upaya, kegiatan, inovasi program, dan beberapa hal yang ini menjadi bagian dari komitmen BJF. BJF. Mengapa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20, penyelenggara perlindungan anak itu bukan hanya negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Foundation seperti BCF, kemudian Satuan Pendidikan, Yayasan, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat, Ormas, LSM, itu merupakan bagian dari civil society yang tentu memiliki dan melekat kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak, apapun terkait perlindungan anak itu. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan bahwa dua kelompok hak anak ya, ada pemenuhan hak dasar terkait dengan pendidikan, agama, hak sipil, kemudian hak mendapatkan informasi yang sehat, ini tentu juga merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara dan juga masyarakat, termasuk juga orang tua. Hak menikmati budayanya sendiri, ini merupakan hak yang harus diberikan oleh negara, termasuk juga orang tua. Nah, hal lain yang memang penting dari perhatian adalah saat ini kita dihadapkan pada sejumlah kasus ya, yang sebagaimana survei yang juga dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Linisial, termasuk juga sejumlah kasus yang diadukan oleh masyarakat, tampaknya anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga banyak dilibatkan menjadi pelaku. Ini penting saya kira, buat teman-teman yang hari ini hadir di acara BCF, karena kita sendiri memang kadang tidak bisa mengidentifikasi apakah dia orang baik, apakah dia adalah pelaku kejahatan, apakah dia adalah orang yang ternyata bagian dari jaringan pelaku, sebagaimana yang muncul belakangan, dan kami juga memberikan apresiasi besar pada Polda Metro Jaya, adalah berhasilnya pelaku kejahatan seksual yang modelnya adalah melalui modus grooming. Jadi modus grooming ini saat ini telah menjadi modus baru. Anak-anak kita didekati secara psikologis, seolah-olah pelaku perhatian, memposisikan sebagai pelindung, seolah-olah memposisikan sebagai orang yang baik, kadang-kadang dia memfasilitasi apa yang menjadi hobi anak-anak, sehingga hal-hal seperti ini anak-anak lupa, oh ternyata dia adalah pelaku kejahatan seksual. Makanya kami mengingatkan, ini ada data yang telah dihasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020, ini potretnya. teman-teman sekalian, potret anak-anak kita di umur 10-12 tahun, kelekatan pada dunia digital juga masih tinggi, pada game juga masih tinggi. Ini contoh yang hasil survei yang kami lakukan, berapa lama Anda melihat di luar kepentingan belajar? Ini survei ini sampelnya 34 provinsi, jadi tampaknya 1-2 jam per hari itu 36,5%, 2-5 jam per hari 34,8%, dan lebih dari 5 jam 25,4%. Nah, hari ini tantangannya bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang memang lekat dengan dunia digital, dengan tab, dengan tab, dengan HP, dengan laptop, dan lain-lain memang harus dibarengi literasi ya, terutama kehatian-kehatian. Bagaimana memfilter konten-konten positif yang memang layak diakses, bagaimana menghindari konten-konten negatif, karena saat ini memang konten pornografi, konten judi, konten sadisme, itu memang masih tinggi ya di teknologi informasi kita. Sehingga teman-teman sekalian, adik-adik sekalian di seluruh Indonesia, tentu harus semakin hati-hati, kita harus punya self-resilience, kita harus punya self-protection yang tinggi, karena bisa saja, karena kelekatan kita pada media digital, kita menggunakan waktu yang cukup lama, kadang-kadang lupa, eh ternyata kita berkomunikasi kepada orang-orang tertentu yang tidak bertambung jawab. Belakangan, kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tampaknya juga terjadi. Jadi ada anak yang berkomunikasi melalui medsos, dengan orang yang tidak dikenal, kemudian janjian, ternyata dia adalah pelaku kejahatan seksual, dan anak tersebut kemudian menjadi kurban trafficking. Makanya pesan saya buat teman-teman dan adik-adik sekalian, pastikan berkomunikasi dengan orang yang tepat, adik-adik sekalian. Pastikan adik-adik sekalian bertemu orang dengan orang yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Karena sejumlah kasus itu terjadi, bahwa janjian dengan orang yang tidak dikenal, yang belum tentu identitasnya, itu bisa jadi menimbulkan masalah baru, termasuk juga trafficking, korban kejahatan seksual, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tentu yang juga harus menjadi perhatian bagi adik-adik sekalian adalah manfaatkan media digital kita dengan baik. Ini hasil survei yang kami tadi sampaikan. Ternyata di luar belajar, penggunaan janjian paling sering itu untuk apa? Untuk anak-anak kita. 22% di aplikasi Word, PowerPoint, dan pembuatan video, 22% nonton film online, 31% main game online, kemudian 42% bersosial media, 50% mencari informasi, dan 52% nonton YouTube. Pertanyaannya adalah, pada posisi 42% dari jumlah anak Indonesia, kemudian bermedia sosial, itu bermedia sosial dengan siapa? Sebagian teman, sebagian orang yang tidak dikenal, yang ini tentu sangat membaikkan buat anak-anak kita. Makanya memang harus hati-hati ketika adik-adik dan teman-teman sekalian menggunakan gadget. Keempat pesan saya adalah, gunakan gadget itu karena adik-adik adalah masih usia anak. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak itu adalah kosong sampai menjelang 18 tahun. Anggap 18 tahun kurang sehari itu masih usia anak. Usia SMA itu masih usia anak. Apalagi adik-adik sekalian misalnya usia 17 tahun, dan lain sebagainya. Yang paling baik ketika adik-adik sekalian menggunakan gadget, adalah harus diketahui. Harus diketahui. Passwordnya diketahui orang tua. Passwordnya diketahui kakak. Passwordnya diketahui keluarga. Kenapa? Agar adik-adik sekalian saat berkomunikasi dengan orang, atau berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, keluarga kita juga bisa memantau, melakukan kontrol. Makanya kami, saya, sering juga berpesan, yang terbaik adalah buat anak-anak gadget itu milik bersama, milik keluarga. Bukan milik secara otonom adik-adik sekalian. Ini terkonfirmasi dari hasil survei, tampaknya memang cukup tinggi adik-adik sekalian. 17,1 persen pinjam orang tua, 71,3 persen milik sendiri, 11 persen milik bersama dengan saudara. Ini ternyata memang yang mendominasi adalah milik sendiri. Milik sendiri, makanya memang penting. Dan tentu harus hati-hati. Nah, pada saat pandemi COVID saat ini memang, ini menarik, saya kira, daya yang harus saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Pada posisi umur 10 sampai 12 tahun, ini yang paling tinggi adalah 64,3 persen, itu pada umumnya anak-anak adik-adik kita adalah nonton TV. 48,3 persen main game, 44,1 persen baca buku. Ini menarik nih, untuk yang 4,1 persen baca buku. Mudah-mudahan bukunya buku yang memang relevan dan sesuai dengan taraf perkembangannya. Jangan sampai anak usia 11 tahun membaca buku-buku percintaan, buku-buku untuk 17 tahun, misalnya, itu tentu tidak boleh terjadi. Nah, posisi untuk umur 13 sampai 15 tahun, data kami tampaknya yang paling tinggi adalah tidur ya, 64,6 persen ini yang mendominasi. Di bawahnya, nonton TV itu 62,5 persen. Untuk yang 16 sampai 18 persen, paling tinggi saat situasi COVID saat ini, di luar belajar, ada adik kita ternyata juga 72,8 persen tidur, kemudian di bawah itu nonton YouTube 67,4 persen, dan mendengarkan musik 65,7 persen. Apa yang saya ingin katakan, bahwa adik-adik sekalian saat ini memang hidup pada kondisi yang berbeda dengan orang tua kalian. Itu yang penting difahami. Orang tua kalian bisa saja hidup pada abad, katakanlah 20, sementara kalian hidup pada abad 21. Tentu tantangannya sangat berat, tantangannya sangat komplek, maka kompetensi-kompetensi yang kita siapkan harus juga semakin baik. Makanya kami senang, misalnya, salah satu jurnal internasional mengatakan, Harvard University pernah lansir bahwa hal yang paling mendorong seseorang sukses itu 80 persen adalah soft skill-nya, sementara 20 persen adalah hard skill-nya. Soft skill-nya itu diantaranya apa saja? Diantaranya adalah yang paling tinggi, communication. Skill komunikasi itu ternyata sangat luar biasa, makanya tidak ada salahnya, teman-teman dan adik sekalian, belajar sama Mbak Tisa nih. Gaya komunikasinya bagus ya, lugas, jelas, critical thinking-nya dapat. Ini saya kira ada-ada sekalian juga penting. Tampaknya itu yang ternyata dibutuhkan oleh perusahaan, oleh dunia kerja, di kemudian hari. Jadi soft skill komunikasi itu yang paling tinggi. Di bawahnya adalah terkait dengan critical thinking. Critical thinking itu bukan mudah mengkritik, tidak. Tetapi critical thinking itu adalah berpikir logis, berpikir proporsional, tidak berpikir mistis. Itu penting. Makanya adik-adik bukan zamannya lagi nonton film-film mistis. Itu harus juga, kalau memang masih ada adik-adik yang seperti itu, harus berubah. Harus berubah. Harus mencari tontonan yang positif, yang itu akan menghantarkan logical framework kita menjadi lebih baik. Terakhir, tentu, menyambung apa yang disampaikan Bu Direktur, bahwa di Undang-Undang Perlindungan anak itu tidak hanya mengatur tentang hak, tetapi juga mengatur tentang kewajiban. Ini adik-adik sekalian perlu diketahui. Di pasal 19 Undang-Undang 23 2002, bahwa setiap anak itu memiliki kewajiban untuk mencintai teman, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang dewasa, mencintai tanah air dan bangsa, menjalankan ajaran dan lain-lain. Itu adalah kewajiban. Makanya ini adalah khas Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, dan ini berbeda dengan Konvensi Hat Anak sebagai tentu International Committee. Kalau di Konvensi Hat Anak tidak ada kewajiban anak, tetapi di Undang-Undang Perlindungan Anak ada kewajiban anak. Seperti yang tadi sampaikan tadi, menghormati guru, menghormati orang tua, itu adalah merupakan kewajiban adik-adik sekalian. Makanya tidak boleh kemudian kalau anak Indonesia tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua, itu tidak boleh. Kenapa? Karena telah diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Pastikan kita semua dan adik-adik sekalian pada situasi COVID saat ini tentu tetap optimis, tetap semangat belajar, motivasi yang tinggi, tetap bercita-cita besar, tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Itu penting ya, agar kepatuan kita mematuhi protokol kesehatan akan menjaga kualitas kesehatan kita. Terakhir tentu kami mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2020. Semoga kalian semua menjadi generasi semakin hebat dan tentu ke depan akan menjadi pemimpin besar bangsa ini. Demikian, bila Taufik Walidaya, Selamat sore, Om Swastiatu, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Pak Susantos, laku ketua KPAI, telah memberikan pandangan-pandangannya tentang apa saja yang harus dilakukan anak Indonesia, apa saja pesan-pesan untuk seluruh anak Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada, dengan berbagai macam tantangan yang ada, termasuk juga dengan kita menyebutnya godaan ya Pak, godaan, gadget, gayanya, segala macam, apalagi juga mungkin banyak nih yang terlena nih, yang pada saat ini school from home, banyak yang terlena begitu ya, jadi mungkin belajar yang nggak fokus, nah itu tadi ada pesan juga dari Pak Susantos, supaya bagaimana kita bisa jadi generasi muda yang lebih baik lagi, dan juga tadi disampaikan apa saja perlindungan-perlindungan yang akan diberikan oleh negara ini terhadap anak Indonesia, tetapi nanti kita akan kumpul satu persatu ya Pak Susantos ya, apa saja sebetulnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebagian anak-anak Indonesia yang kita bisa katakan dalam tanda kutip adalah anak-anak yang termarjinalkan, begitu ya, mengenai hak-hak mereka saat ini pun meskipun negara sudah mengatakan memberikan hak mereka dililumi oleh undang-undang, tetapi masih ada beberapa di antara mereka yang kurang keuntung yang bisa mendapatkan hak, khususnya hak untuk pendidikan, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dunia diskusi dengan tiga orang panelis kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi panelis, sebelum kita meregarkan pemaparan dari tiga orang generasi milenial Indonesia yang luar biasa yang sudah bergabung di sini tadi, ada Alicia, ada Ares, kemudian juga ada Siti Salama, kita ingin menyapa terlebih dahulu, yaitu Chairman, Bakri Center Foundation, Pak Anin Dianovian Bakri yang sudah bergabung bersama kita dalam webinar kali ini. Selamat sore, Pak Anin. Kita coba sapa dulu, Pak Anin. Halo, selamat sore Pak Anin. Selamat bergabung. Baik, tampaknya ada mungkin sedikit gangguan teknis tambungan komunikasi kita melalui tambungan Zoom ini dengan Pak Anin Dianovian Bakri, selamat menikmati Pak Anin Dianovian Bakri, Pak Anin Bakri Center Foundation. Kita akan langsung lubasuki sesi kita selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan pepaparan dari Alicia Bakri. Saya perlu sampaikan sedikit profil Alicia, karena ini tentunya profil yang sangat sains sekali kalau kita lewatkan, kalau kita tidak sampaikan kepada seluruh partisipan kita, karena apa yang sudah dilakukan oleh Alicia ini haruslah menjadi inspirasi. pasti mampu memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Masih muda, cantik, punya gagasan, dan ide yang luar biasa. Saya sampaikan sedikit ya, profil dari Alicia. Alicia ini usia masih sangat muda sekali, saat ini masih berusia 17 tahun, dan sedang menjalani pendidikan di Senior High School, di International Bacallure, di Shantelham, Ladies College, Inggris. Kemudian Alicia juga merupakan penerima biasiswa akademik, juga penerima top of the world untuk sastra Inggris yang dikeluarkan oleh IDCSE. Kemudian bersama dengan kelima orang temannya, Alisa ini, teman sekolahnya ya, maksudnya Alisa ini membuat sebuah proyek sosial yang dinamakan Words for Welcome, dan ikut serta dalam Global Social Leaders Project. Dan langsung saja kita persilahkan Alisa Bagri untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya soal pendidikan dan hak-hak anak untuk Forum Hari Anak Nasional 2020 yang bertajuk Lead in Action ini. Alisa, apa saja mungkin yang bisa kamu ceritakan kepada kita semua, proyek-proyek kamu di luar sana yang mungkin bisa kita terapkan juga di Indonesia. Silakan, Alisa. Terima kasih, Kak Tisa. Saya selalu sekali mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara webinar BCF dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada tahun ini. Alisa, saya share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Dr. Anda Sriwah Yunusi dari Direktur Sekolah Dasar, Dr. Susanto, selaku KTI, fellow lead Indonesia 2018, Kak Mohamad Deski Altres, founder Taman-Taman Siswa, fellow lead Indonesia 2019, Kak Siti Salamah dari WhatsApp. Adul literasi nomorasi di channel sekolah dasar. Serta teman-teman semuanya, semoga kita semua dari keluarga selalu dalam keadaan saya melihat. Saya Alisa Bakri. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai makna dan program Boats for Welcome, sebuah program untuk menolong refugee yang saya buat dengan teman-teman sekolah saya. Sebelah seorang murid SMA, saya ingin menyampaikan makna pendidikan dari perspektif saya. Saya melihat dunia ini adalah sebuah kanvas, tempat untuk kita melukis. Generasi-generasi sebelum kita sudah menyelesaikan tugas untuk menggambar, memberikan warna, dan perubahan pada dunia. Sekarang, anak-anak muda, inilah waktu kita. Jika saya boleh berkata dengan jujur, tugas untuk membentuk dunia adalah sebuah tugas yang besar. Kita perlu kesiapan mental yang kuat dalam menghadapi tantangan yang dibesat di masa depan. Dan bagaimana bisa kita memastikan bahwa dunia kita lebih baik, tidak lebih buruk, setelah kita menyentuhinya. Kuncinya adalah pendidikan kita. Fokus pendidikan kita bukanlah untuk menjadi book smart, seorang yang mengetahui banyak fakta. Pendidikan juga bukan untuk menjadi street smart, seorang yang memiliki akal yang luas. Fokus pendidikan adalah, saya panggil, menjadi global smart. memakai pengetahuan yang kita dapat dari sekolah untuk memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk negara kita, tetapi juga untuk dunia. Namun, persatuan-persatuan bisa bertanya, bagaimana pendidikan menolong kita menjadi global smart? Yang pertama, dengan mencari bakat dan ketampilan kita. kedua, memfasilitasi kemampuan berpikir-pikir atau critical thinking. Dan ketiga, memperdayaan dan rasa percaya diri untuk membuat suatu perubahan di dunia kita. Pendidikan tidak hanya untuk lulus salah dan bekerja. Pendidikan lebih dari itu. Pendidikan memberikan kita tools, alat-alat untuk melukis masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan untuk dunia kita. Saya percaya bahwa pendidikan yang kita miliki dapat membuat kita menemukan pasion dan dapat kita. Ini seperti yang dilakukan oleh Dr. Salimah Rehman yang diselitui. Seorang pengisi Afghanistan yang menjadi ahli ginekolog karena ibunya pernah mengalami komplikasi waktu melahiri dia. Walaupun dia mengalami halangan sebagai perempuan dan pengisi di Pakistan waktu proses pelajaran medis, Dr. Salimah mempunyai pekat yang sangat kuat hingga akhirnya dia menjadi dokter perempuan pengisi pertama di Pakistan yang di dalam masa pandemi ini menolong banyak ibu yang ingin melahirkan. Waktu saya membaca dan menceritakan cerita Dr. Salimah di proyek I Wait for Welcome saya sadar bahwa keterampilan yang kita pelajari di sekolah dapat memberikan dampak yang besar. Tapi mengetahui minat dan bakat kita saja tidak cukup. Dunia sedang mengalami perubahan dengan sangat cepat. Masalah yang dihadapi anak muda sekarang jauh lebih kompleks dan berbeda. sehingga untuk memahami isu-isu kompleks ini kita sebagai anak muda harus meneliti secara betika kreatif dan reflektif yaitu critical thinking. Pendidikan kita memfasilitasi kepikiran kritik ini. Einstein pernah bilang bahwa the value of education is not the learning of many facts. Pendidikan tidak bernilai berdasarkan seberapa banyak fakta yang kita pelajari. But the training of the mind to think. Tetapi menatih otak kita untuk berpikir. Dengan kemampuan berpikir fitis kita dapat membuat blueprint untuk bagaimana kita mau menekif dunia kita di masa depan dan menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi isu-isu seperti perubahan iklim dan kemiskinan. seringkali saya melihat teman-teman di sekitar saya yang sudah mengetahui minat dan bakatnya. Mampu berpikir fitis tetapi masih merasa memiliki hambatan untuk membuat suatu perubahan di dunia. Kita sebagai anak-anak muda sering dibilang terlalu naif dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat memahami masalah-masalah yang terjadi di dunia dan mencari solusi untuk ini. Namun kalau kita melihat tokoh-tokoh yang kita semua mengagumi seperti Ibu Sri Mulyani dan Bapak Sandiaga Uno Elon Musk dan Cristiano Ronaldo semua sudah mulai menjalankan pemimpian sendiri sejak mereka masih muda. Sama seperti kita sekarang. Mereka berani bermimpi dan mengubah dunia. Mengapa kita tidak? Yang harus kita lakukan adalah percaya diri. Pengalaman yang saya dapatkan membuat saya yakin kalau pendidikan dan lingkungan yang tepat dapat mempuk rasa percaya diri kita. Dari guru-guru kita, teman sekolah kita, kelingkungan belajar kita, mereka semua dapat membuat kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, pikirkan, katakan, dapat bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Saya percaya bahwa pendidikan merupakan bekal kita untuk mendapat menjadi seorang pemimpin tidak hanya untuk masa depan, tapi juga saat ini waktu kita masih muda. Lagipulah, itulah karena pendidikan pada waktu usia 20 tahun, Ibu Kartini bisa memperjuangkan emansipasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang seterah dengan laki-laki pada masanya. Sehingga saya yang terlahir sebagai seorang perempuan di Indonesia saat ini dapat mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik. Ini adalah bukti bahwa dengan pendidikan kita anak-anak muda mendapat mengubah dunia. Saya merasa sangat benteng untuk memiliki kesempatan pendapatan pendidikan yang baik. Karena itu saya percaya bahwa saya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan pendidikan di Indonesia. 10 tahun lalu ayah saya mendirikan BCS dengan fokus di bidang pendidikan. sejak tahun 2010 hingga sampai 2018 sudah ada 468 mahasiswa yang dibiaya BCS untuk melanjutkan kejenjang magister. Di tahun 2018 BCS membuat program Milih Indonesia yang ditujukan untuk memperdayakan para pendidikan sosial yang memiliki inovasi untuk kemajuan Indonesia. Sebagai bagian dari generasi muda Indonesia saya bangga dengan adanya program LEAD Indonesia. Melalui program ini kita bisa melihat sudah ada 55 anak-anak muda di Indonesia yang menjadi local champions dalam menemukan solusi bagi permasalahan sosial yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Kak Siti Salama dengan Wave Solution Hub dan Kak Rizky Aprej dengan Taman Siswa. Saya berharap bahwa inisiatif untuk pendidikan seperti Live Indonesia bisa memberdayakan anak-anak muda di Indonesia untuk mewarnai masa depan Indonesia dengan warna-warna lebih sah. Pendidikan memberdayakan saya untuk membuat proyek Wait for Welcome. Sebuah gerakan untuk menolong refugee bersama teman-teman kala saya di Inggris. Valentina Simrichi Nasli Maya dan Nicole Melalui proyek ini kami berpartisipasi di Global Social Leaders Competition itu adalah pertandingan global untuk membuat sebuah inisiatif sosial. Dari kecil saya dan teman-teman saya mempunyai hobi baca dan menulis. Waktu saya kecil saya ingat membaca Ayam Melala geografi Melalui seorang apokat pendidikan dan pemenang Nobel Peace Prize yang dulunya adalah seorang pengungsi. Cerita Melala memberiku inspirasi bahwa dibalik kesuksesan Melala adalah kisah penuh tantangan yang dia harus hadapi. Tantangan-tantangan yang semua pengungsi menghadapi di hari-harinya. Melihat kekuatan kata-kata di buku ini saya sadar bahwa saya harus memakai keterampilan menulis saya untuk memperkuat suara orang yang tidak dengar. Saat ini kesempatan yang kita dapat dari sekolah untuk membuat movement kepada refugee ini menjadi starting point saya untuk membantu menghadapi isu sosial di dunia. Di seluruh dunia ada 79.1 juta refugees kurang lebih sekitar sepertiga penduduk Indonesia. Walaupun banyak orang mengakui berada refugee krisis banyak orang masih melihat refugee sebagai statistik suatu beban atau bahkan paling buruk sebagai masalah. Kita sering lupa bahwa refugee tidak bukan tidak punya pilihan untuk meninggalkan rumahnya dan menjalani perjalanan yang berbahaya. Dan karena itu kita kadang-kadang merasa jauh dari kesukitan mereka. Karena itu tujuan pertama kita adalah memakai edukasi untuk humanization of the refugee crisis. Dengan menulis artikel dan membuat konten di sosnet kita berharap mengganti perspektif membaca kita untuk lebih simpatik. Dan sadar bahwa di pusat refugee crisis ini adalah real people with real stories. Kita juga berharap dapat menjaga kesadaran tentang refugee crisis walaupun perhatian media sekarang lebih sedikit. Kita percaya ini bisa menginspirasi orang untuk menjadi apokat untuk hak-hak refugees yang kadang-kadang dilupakan. Kita juga berharap untuk memenuhi UN sustainable development goals. terutama goal 16 Chief Justice and Strong Institution. Jika kita bisa mendapat dukungan dari masyarakat untuk hal ini, kita percaya bahwa kita bisa menarik fokus pemimpin dan wakil politik kita tentang krisis refugee. Kita mencapai tujuan ini dengan beberapa hal. Pertama, pembuatan konten. Kita membuat website dan Instagram page untuk berbagi cerita-cerita pribadi, berita, dan artikel opini terkait refugees. Kita juga sempat berkolaborasi sama proyek-proyek siswa lainnya di Inggris, seperti narrative collection yang kita membuat artikel untuk saling proyek. Dan di tanggal Juni ke-20 tahun ini, hari pengungsi global, kita juga membuat kampanye namanya refugee voices. I'm listening, are you? Sebulan sebelumnya dari 20 Mei, kita posting satu cerita refugee setiap hari. Akhirnya di Juni ke-20, kita menginspirasi orang untuk reposting cerita-cerita ini dan juga mengasih komen kecil biar suara refugees lebih didengar. Kita juga ingin memberikan kontribusi berupa dana untuk diberikan kepada UNHCR refugee COVID-19 early. ini karena banyak refugees tinggal dikan pengungsi seperti di Yunani, di mana orang tidak bisa social distancing dan tidak ada fasilitas sanitasi, kesehatan, dan makanan yang cukup untuk semua di situ. Bahkan lebih disayangkan pengungsi yang sudah tinggal di negara lain, kadang-kadang tidak dimasukkan dalam paket COVID-19 release. Saya dan kolega saya Valentina membuat fundraiser secara push-up challenge, di mana untuk setiap donasi 2 pound sterling ke go fund kita, kita lakukan 10 push-ups. Agak coba ya, kita melakukan live streaming fundraiser ini dalam 1 jam dan akhirnya kita berdua di antara dua-duanya push-ups sebanyak 800 kali dan menggumpulkan dana 545 pound sterling dan itu rupiah sekitar 9 juta dalam 1 jam yang kemudian kita donasikan ke UNHCR. Sekarang kita sedang mengadakan kompetisi kreatif. Kita mendorong followers Instagram kita, anak-anak sekolah dan semua advokat refugees untuk menulis, membuat puisi, musik atau seni tentang refugees. Kita lagi bekerja dengan organisasi Inggris refugees yang akan mengumumkan pemenang kompetisi ini di website dan Instagram organisasi. Saya senang dapat berkontribusi untuk satu kausal yang saya sangat peduli. Dan saya bangga bahwa sekarang Good to Welcome punya audiensi internasional dari Indonesia, Inggris, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan lain sebagiannya. Kami juga sudah diakui beberapa organisasi seperti Sonar Circle, The Hague Peace Project, dan juga beberapa tokoh refugees seperti Dr. Kalimah Rehman. Kami senang dapat diakui dengan Global Social Leaders Competition sebagai semifinalis untuk Learning Award komendasi itu. karena kita menunjukkan mahaman yang baik tentang krisis refugee dan sekarang menolong banyak orang untuk memahami krisis ini. Walaupun proyek ini masih baru, kami percaya bahwa krisis refugee adalah hal yang kita harus bicarakan. Baik melalui platform yang kecil, tapi juga apa yang besar. seperti Melala Yusuf Zai pernah bilang, when the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Kami The Witch for Welcome berharap menjadi satu suara itu yang menginspirasi suara-suara lain. Terima kasih. Luar biasa sekali ya terobosan yang dilakukan oleh Alisa masih muda tapi sudah berpikir luas, sudah berpikir besar sekali untuk masyarakat di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia dengan apa yang dia lakukan. Dan saya tadi cukup tercengang ketika mendengar bahwa untuk mengumpulkan dana, Alisa bersama dengan teman-temannya ini rela untuk push up ya, satu dolar satu kali push up dan dalam waktu beberapa jam sudah terkumpul uang, jutaan rupiah ya kalau kita kalkulasikan kita convert ke rupiah yang luar biasa sekali Alisa. Dan tadi juga tentu sangat memberikan inspirasi dan juga memberikan wawasan yang luar biasa sekali bagi generasi muda Indonesia yang pada saat ini menyaksikan tayangan webinar ini bahwa ternyata sebagai generasi muda itu kita pintar bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk punya nilai bagus, kemudian dapat ranking, begitu ya, tetapi juga berpikir bagaimana bisa menjadi smart global, pintar secara dunia dan bermanfaat bagi dunia. Itulah yang dilakukan oleh Alisa dan juga teman-temannya. Semoga proyeknya berhasil, semakin lebih besar lagi proyeknya dan juga tentu mungkin bisa diaplikasikan nanti di sini bersama dengan Batu Center Foundation, kita aplikasikan di Indonesia karena di Indonesia ini juga ternyata kalau kita lihat-lihat dulu berita-berita yang ada bahwa cukup banyak ada anak-anak yang di beberapa lokasi, ada di Aceh, kemudian juga kalau kita ingat di Kebun Siri, itu juga ada anak-anak fungsi begitu ya, atau refugees tadi itu. Dan mungkin nanti bersama dengan peserta webinar ini, bersama dengan BCF, Batu Center Foundation, bisa memberikan juga hak bagi anak-anak Indonesia pada khususnya dan juga pada umumnya untuk refugees yang ada di Indonesia saat ini. Karena pendidikan tidak pandang bulu, pendidikan ini tidak pandang dari golongan manapun, semua anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih Alisha atas ide yang sangat luar biasa sekali. dan saya juga ingin menyapa saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Anindia Novian Bakri. Selamat sore Bapak. Dan juga sudah bergabung bersama kita Ibu Anita Bakri. Selamat sore Ibu. Terima kasih sudah hadir bergabung di webinar kita kali ini di lead in dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2020. Tentunya dalam kesempatan kali ini mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Anindia Novian Bakri untuk mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang luar biasa sekali ataupun pesan-pesan bagi generasi muda Indonesia, bagi anak Indonesia selaku Shareman Bakri Center Foundation. Silakan Pak Anindia. Bisa dengar saya? Bisa, silakan Pak Anindia. Saya sebenarnya tidak dijadwalkan tapi dengan senang hati bisa share ini. intinya upaya mirakan lead ini baik sekali untuk membuat bahwa Bakri ini bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dalam topik-topik tertentu mungkin malah lebih pandai, lebih capable. Tapi ujungnya bagaimana kita bisa memastikan leadership ini karena itu namanya lead itu bisa dibentuk bukan saja untuk orang-orang yang akan sekolah tapi juga orang-orang yang sudah berkaya di bidangnya masing-masing. Karena untuk membangun Indonesia itu tentu dibutuhkan bukan saja keberhasilan di pemerintahan atau di parlemen tapi juga mengusaha lalu juga ada teman-teman di sosial inisiatif dan lain-lain. Jadi saya berterima kasih kepada inisiatornya dan terima kasih kepada para speaker dan juga pembicara-pembicara yang masuk ke tim ahli juga jadi ya selamatlah lanjutkan saja sehabis COVID ini sudah pasti dunia akan berubah jadi satu sisi akan berbeda dengan tantangannya tapi jangan lupa juga ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan karena sekarang sehabis COVID tentu semua akan lebih peka dengan digitalisasi dan yang kedua peka dengan keberlanjutan atau sustainable jadi mari lah sama-sama kita pikirkan how to do good things in not so good environment terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nen atas sambutannya dan tentunya memang sekali lagi ya pandemi ini membawa dampak luar biasa sekali pada saat ini juga ke depannya tentu membawa dampak yang luar biasa sekali PRnya mungkin semakin berat lagi dengan pandemi ini karena banyak hal-hal yang tertunda termasuk juga mungkin pendidikan anak di Indonesia ini terhambat selain mama mereka mungkin akses untuk mendapatkan pendidikan sebelumnya sudah sulit dengan masa pandemi ini tentunya juga akses untuk mendapatkan pendidikan saya berbicara soal akses pendidikan berbicara soal teknologi disini saat ini sudah bergabung seorang generasi muda yang punya sebuah gagasan juga sangat luar biasa sekali dimana ia ingin semua orang dari berbagai kalangan ini bisa mendapatkan akses pendidikan formal maupun informal dengan bantuan teknologi kemudian inilah yang menjadi pemikiran dari seorang Ristia Altares yang saat ini sudah mendirikan tamansiswa.com nah kira-kira apa yang ditemui Altares atau Ares kita menyapanya disini selama membangun tamansiswa.com dan apa kira-kira yang dibutuhkan saat ini untuk anak-anak Indonesia yang tidak semuanya bisa beruntung mendapatkan akses pendidikan meskipun saat ini sinyal internet sudah dimana-mana semua orang mayoritas punya gadget tapi gak semua orang punya itu begitu ya silahkan Ares baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya sebuah kehormatan untuk saya bisa berbicara disini makasih Mbak Tisa atas sambutannya terus yang terhormat juga buat Bu Sri dan Pak Susanto yang tadi juga ada Pak Anin terus disini ada apa namanya sesama panelis Alisha you're really cool dan ada Mbak Siti juga habis ini bicara setelah saya saya langsung saja ya memaparkan apa yang saya percaya mengenai pendidikan oke jadi kita saya mau ngajak mikir dulu nih sebelumnya jadi ada satu pertanyaan dari saya yaitu adalah kalau pandemi ini adalah suatu ujian siapa yang berhasil jadi apa namanya kita coba pandang ini sebagai suatu ujian yang sifatnya itu ada batas waktunya ada syarat-syaratnya kalau kita mengutip dari almarhum Sapardi kita agak pesetin sedikit yaitu ujian nasional itu fana kan tadi Bu Sri bilang bahwa tahun depan udah gak ada ujian nasional ya ujian nasional itu fana tapi ujian Tuhan itu yang abadi nah dari argumen ini kita harus bisa memandang bahwa bagaimana sih kita bisa menghadapi ujian yang memang udah dikasih nih sama Tuhan buat kita semua gitu dan kita gak bisa protes sama Tuhan nih ya Tuhan kita minta ujian yang lain kan gak bisa disini adalah suatu ujian yang kita harus coba bisa selesaikan bareng-bareng oke untuk bisa menjawab pertanyaan tadi saya mau ngajak ke cerita dari Bridger Walker ini cerita baru banget dan menurut saya ini cerita yang sangat-sangat moving jadi Bridger ini yang sebelah kiri ini adalah anak kecil masih-masih muda di bawah 10 tahun dia itu nolongin adiknya biar gak digigit anjing jadi ini ini Bridger ini adiknya dia itu waktu itu pokoknya lagi jalan sama adiknya dan tiba-tiba mereka berdua digigit sama anjing yang lagi marah anjing lagi ngamuk gitu kan dan dia akhirnya mengorbankan dirinya agar adiknya selamat dan Alhamdulillah adiknya selamat dan dari setelah kajian itu dia bilang bahwa if someone was going to die I thought it should be me itu saya pas pertama kali baca itu dari tantenya si Bridger ini wah itu benar-benar hati saya tuh mau nangis rasanya jadi bayangin bahwa seorang anak kecil yang mungkin ya dia belum belum apa belum apa namanya belum bisa belum tahu lah kesulitan-kesulitan dunia ini apa tapi bisa sebijak itu dalam bertindak kalau seseorang harus mati saya rasa itu harusnya saya itu adalah satu act of hero satu bentuk kepahlawanan gitu apa yang kita bisa pelajarin dari sini in hard times selflessness is the bridge to better days di waktu-waktu sulit selflessness bukan selfishness adalah jembatan untuk hari-hari yang lebih baik selflessness disini adalah ketika kita merasa bahwa kepentingan kita adalah sama dengan kepentingan orang lain kita hanya akan bisa bahagia kalau orang lain sudah bahagia kalau mengetip dari Panjiwipragiwaksono dia mengatakan bahwa definisi pahlawan adalah ketika seseorang itu sudah dia rela mengorbankan sedikit kenyamanannya agar orang lain bisa lebih nyaman nah saya percaya bahwa ujian Tuhan yang namanya COVID ini kelulusannya itu bukan seberapa banyak sih kebijakan yang kita bisa keluarkan seberapa banyak revenue dari bisnis yang kita bisa punya tapi seberapa banyak orang bisa selfless setelah adanya kebijakan ini setelah adanya cobaan ini nah sekarang kita coba tanya sekarang ini kita selfless apa selfish ya sebelumnya selfish itu berarti kita egois semua tentang kita semua harus transaksional semua tentang sepaya saya dan saya pertanyaannya adalah bisa gak sih selflessness itu diajarkan gitu nah disini adalah salah satu penulis kesukaan saya dia mengatakan bahwa people don't buy what you do they buy why you do it orang tidak membeli apa yang kamu kerjakan tapi orang membeli kenapa kamu mengerjakannya inilah beliau menjelaskan mengapa apa namanya tadi mungkin Alicia nyebutkan ada Malala kenapa Malala itu banyak diikuti oleh orang kenapa apa namanya George kenapa misalnya Soekarno banyak diikuti oleh orang-orang kenapa apa namanya Martin Luther King Jr. banyak diikuti oleh orang-orang Mahatma Gandhi Nelson Mandela dan lain-lain dan pahlawan-pahlawan karena mereka tidak melakukan sesuatu itu tanpa dasar mereka membawa suatu faith mereka membawa suatu kepercayaan bahwa saya melakukan ini itu untuk orang lain mereka menunjukkan bahwa selfless adalah cara hidup menunjukkan bukan memberitahu jadi jadi disini adalah selflessness can be taught through actions not instructions saya yakin bahwa penting untuk kita bisa memiliki kebijakan yang baik kita bisa memiliki business model yang baik kita bisa punya kegiatan-kegiatan yang mulia tapi pada akhirnya orang lain akan mengikuti kita itu dari gestur kita dari actions yang kita lakukan bukan dari kayak eh misalnya sekolah bilang yuk semuanya selfless dan kita berharap semuanya tiba-tiba selfless semua tiba-tiba berkorban satu sama lain tiba-tiba satu sama lain saling menghargai saya rasa caranya tidak seperti itu selflessness itu diajarkan yang saya yakini itu adalah melalui contoh kalau misalnya sekolah atau pihak-pihak institusi itu tidak melakukan selflessness jangan harap akan lebih banyak lagi orang yang bisa lebih selfless jangan harap kita bisa mempunyai generasi yang isinya pahlawan-pahlawan seperti Bridger tadi gitu ini suatu quotes dari Steve Jobs dia mengatakan bahwa prinsip dari sistem yang sudah terinstitusionalisasi adalah they don't care they don't have to saya ambil satu contoh saya kuliah di UI sekarang di Universitas Indonesia dan saat ini seluruh dunia itu sedang seluruh kampus ya seluruh mahasiswa itu sedang merana terkait pembiayaan kuliah kalau misalnya ada yang pernah baca meme-nya ya jokes-nya itu adalah kalau kamu mau apa namanya streaming Netflix harganya sekian dolar mau streaming Hulu sekian dolar streaming ini itu sekian dolar tapi streaming Harvard 50 ribu US dollar gitu misalnya nah itu menandakan bahwa sekarang pendidikan kita tuh dianggap sebagai streaming media aja gitu there's nothing more with our education gitu nah tapi lucunya adalah dengan fasilitas yang semakin berkurang tapi harganya juga tetap itu yang menjadi pertanyaan ke semua orang saya yakin sekali ada pertimbangan secara ekonomi kita harus mikirin dosen kita harus mikirin penjagaan fasilitas dan lain-lain saya yakin sekali itu pihak kampus jauh lebih apa namanya paham lah terkait itu ketimbangan saya akan tetapi gestur yang diajarkan oleh kampus itu tidak menunjukkan selflessness melainkan selflessness jadi beberapa teman saya yang aktivis mencoba untuk demonstrasi ke kampus tapi ya sudah kalau misalnya teman-teman membaca dari teman-teman di mahasiswa UI tidak dibuka pintu untuk bisa mendengarkan suara mereka gitu nah dari situ coba sekarang kita bayangin kita puter keadaannya di UI kan ada anak-anak kedokteran ada anak FK anak-anak fakultas kedokteran coba bayangin 20 tahun kemudian para pejabat-pejabat yang ada di rektorat itu menjadi pasien dan mereka entah kenapa tiba-tiba gak ada uang misalnya dan dulu mahasiswa yang saat ini UKT-nya disusahkan dalam tanda ketip ya disusahkan oleh kebijakan jadi dokter mereka gitu secara obvious secara natural mereka akan melakukan hal yang sama karena dulu pas mereka lagi butuh mereka gak dibantuin sekarang kenapa gue harus melakukan hal yang sama gitu loh nah dari situ menurut saya saya tidak memandang rendah hati seseorang ya tapi apabila kita melakukan hal seperti itu orang lain akan mengikuti gitu dan saya percaya bahwa selfless system creates heroes oke mungkin secara ekonomi kita tidak baik selanjutnya gitu secara sementara ya secara ekonomi secara finansial secara apa namanya hukum secara administrasi oke saya saya mungkin mempercaya bahwa itu hal yang penting gitu tapi apabila kita membuat sistem yang selfless ketika kita memprioritaskan humanity above ekonomi saya yakin banyak sekali pahlawan-pahlawan yang akan muncul di masa depan kita akan punya generasi dimana anak-anak mudanya itu melakukan hal apapun itu bukan transaksional gue bantuin lo bukan karena lo bisa ngasih untung ke gue tapi gue bantuin lo karena gue adalah manusia dan lo juga manusia itu adalah menurut saya generasi yang saya ingin lihat di masa depan nah sekarang pertanyaannya adalah kita bisa apa nih gitu kan saya percaya kalau misalnya saya bicara ini di depan mungkin para pemegang kekuasaan saya yakin perubahan itu tidak bisa secepat itu karena saya melihat bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga lain itu adalah kapal titanik besar sekali untuk bisa berubah laluan bisa patah nanti kapalnya gitu kan sehingga kayak pergerakannya mungkin tidak begitu cepat maka dari itu siapa nih yang bisa geraknya cepat gitu kan saya disini ingin mengajak buat teman-teman bahwa kita jangan protes aja dong kita jangan berisik aja tapi kita juga berbuat sesuatu mungkin seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Alisha dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kak Siti sekarang pertanyaannya kita bisa ngapain sih ini adalah awal mulia dari Taman Siswa dulu ini di SMA saya di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur saya ngeliat gini teman-teman saya itu pada belajar semua di SMA saya itu ada kehususan kita belajar kurikulumnya olimpiade ada kurikulum Cambridge sama kurikulum nasional juga itu bener-bener sekolahnya itu emang dipakai buat kita dipush abis lah akademisnya dari situ saya ngeliat di daerah Bambu Apus kok kayaknya timpang banget ya kayak teman-teman saya bisa belajar dengan nyaman tapi apa namanya di daerah lingkungan Bambu Apus itu syukur-syukur bisa jadi bisa jadi driver gitu loh syukur-syukur bisa punya pekerjaan yang ada slip gajinya gitu loh nah disitu saya merasa bahwa ini gak bener nih ada gap nih antara kita dengan orang-orang sekitar maka disitu saya mulai saya sesimpel ngajakin dua murid dua anaknya cleaning service satu namanya Nabil satunya namanya Tina saya ngajarin aja tuh anak dan adiknya cleaning service di sekolah habis sholat isya karena sekolah saya asrama saya ajarin tuh berdua dari ngajarin dua itu saya ngeliat wah ini anak ini sebetulnya bukannya dalam tanda kutip bodoh yang mana kayak bagi orang itu ini anak tuh lama banget belajarnya di kelas nilainya rendah saya rasa anak ini bukan bodoh anak ini gak punya kepercayaan diri aja dan gak ada yang meyakinkan dia untuk bisa punya percayaan diri itu doang yang mereka butuh setelah saya melakukan itu alhamdulillah ada peningkatan dan makin lama dia ngajar teman-teman eh ayo yuk belajar disini gratis kita belajar terus selama-lama juga saya karena ngajarin di masjid sekolah teman-teman pada ngeliatin eh ini Ares ngapain terus selama-lama ikut jadi waktu SMA 2015 saya mulai muridnya dulu seminggu sekali kita ngajar 15-20 paling banyak dan sampai sekarang kalau misalnya masih dilanjutin itu per minggu bisa 50 bisa 100 yang artinya disini menggambarkan bahwa kita punya demand kita punya kebutuhan gitu dari situ mulai semenjak saya SMA itu saya udah jadi kanker lah di otak saya ini bahwa kayaknya keren nih setiap anak SMA di Indonesia itu melakukan hal yang sama nah itu udah dari kuliah itu saya coba trial error berkali-kali berarti udah 5 tahun ya dari 2015 sampai sekarang itu trial error berkali-kali kita bikin sistem organisasinya yang gerakan lah atau yang bisnis apa yang apa gitu sehingga akhirnya kita memutuskan oke kalau kita mau sustainable seperti yang tadi Pak Anin katakan kita harus bikin ini jadi startup sosial gitu yang mana kita punya revenue tapi kita juga punya nilai sosialnya gitu dari sana alhamdulillah sekarang kita sedang membangun suatu platform namanya tamanstripsiswa.com disitu teman-teman bisa membuka kelas atau bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang teman-teman selama ini inginkan gitu karena saya melihat bahwa problemnya adalah orang tuh seneng jadi guru gitu orang tuh seneng apa namanya ngajar gitu orang seneng berbagi apalagi yang jadi guru sendiri ya tapi pertanyaannya adalah apakah mereka sudah sejahtera gitu guru-guru itu saya banyak sekali dengar cerita bahwa selama pandemi ini yaudah syukur-syukur bulan itu tuh digaji gitu bahkan setengahnya UMR aja tuh mereka gak nyampe gajinya gitu terus ditambah lagi juga dari segi birokrasi saya percaya bahwa di atas 50% problem dari kualitas guru yang tidak semakin berkembang adalah karena birokrasinya terlalu berbelit-belit gitu saya yakin mas menteri juga sempat bicara tentang hal ini gitu nah banyak sekali kebutuhan untuk seseorang tuh bisa jadi guru yang hebat nah dari sana kita kepikiran bahwa oke ini adalah misinya taman siswa misinya kami adalah giving the power to change education to every passionate people untuk setiap orang yang punya passion orang yang punya hati untuk berbagi dalam pendidikan kita pengen kasih nih powernya powernya dari mulai marketing kelasnya dari mulai apa nyusun administratifnya untuk mengelola murid-muridnya mempersiapkan kurikulumnya dan segala macem gitu jadi ibaratnya di taman siswa ini kita pengen ngajak orang buat bisa bikin sekolahnya sendiri gitu kan orang-orang dulu kayak pada protes wah gue kalau misalnya bikin sekolah sendiri nih gue pengen bikin yang kayak gini-gini gitu nah mari jadikan pernyataan itu bukan mimpi lagi gitu dengan taman siswa saya harap semua orang bisa mulai bikin kelasnya sendiri ini adalah beberapa contoh kita lagi banyak nih bikin kelas bahasa kelas bahasa Arab ini yang menurut saya paling menyentuh ya yang ngajar adalah namanya Bu Habibah guru bahasa Arab di SDI tema wadah ini jujur saya pas denger ceritanya dari kepala sekolahnya sedih banget gitu sekolah ini sebelum pandemi aja syukur-syukur gurunya itu bisa sebulan sekali dapat honor gitu 70% lah paling banyak anak-anaknya bayar SPP yang mana SPP itu akan di convert jadi gaji gurunya jadi honor apalagi pas pandemi kemarin tuh saya denger katanya 30% doang yang bayar SPP gitu jadi sekarang pertanyaan guru makan apa gitu loh kita pengen pendidikan baik tapi gurunya gak dikasih makan gitu loh gimana caranya gurunya bisa gerak kalau misalnya kita gak memikirkan kesejahteraan gurunya nah dari sana kita pikir yaudah guru ini punya skill guru ini punya knowledge gitu kita bukain kelas deh bu ayo kita buka kelas bahasa Arab gitu kita bikin bahasa Arab kita bikin sistemnya virtual ibu kita ajarin pakai Zoom pakai Google Meet gitu walaupun kita sekarang semua lagi pakai Zoom ya terlihatnya sederhana gitu tapi guru-guru disana itu buat apa namanya pakai Zoom gitu buat mengetahui tools-tools apa yang biar Zoomnya itu efektif itu belum tentu tahu gitu padahal itu hal yang sederhana nah itu yang kita coba lakukan di taman siswa kita coba ajarin bu coba kita pakai pen nih gitu biar ngajarnya tuh apa namanya lebih interaktif gitu kan tapi kita cari aja yang harganya murah gak usah beli iPad gak usah beli tablet gitu kita ajarin gitu dan itu Alhamdulillah bisa dapat pemasukan tambahan buat guru-gurunya gitu kita coba koneksiin antara orang yang di Depok sama yang mungkin di Kalimantan bahkan mungkin yang di Inggris kalau misalnya ada yang mau belajar bahasa Arab mau belajar ngaji silahkan gitu terus ada juga kelas-kelas lain kita ngajakin mahasiswa ngajakin orang yang kerja di kantor itu untuk bisa buka kelasnya sendiri jadi literally everyone bisa bikin kelasnya sendiri ada kelas eTaiwan kelas mungkin disini ada yang nonton mungkin ya disini kita bikin kelas bahasa Korea yang ngajarin mahasiswa dari UI kelas bahasa Cina juga ini paling laku karena ternyata banyak sekali pekerja di dunia industri itu ada batasan apa namanya bahasa nih dengan co-worker dari internasional gitu terus kita juga ngajak orang buat bikin kelas fashion designer gitu kan selama pandemi ini kan orang-orang mulai cari hobi baru ya kan yaudah coba belajar fashion design dari mahasiswa juga nih orang biasa orang seperti kita juga bukan yang artis-artis yang wah gitu tapi dia punya skill yang bener-bener hebat dia lagi kuliah dia lagi kuliah di Tokyo jadi kenapa gak sih kenapa gak ilmunya dia tuh dibagi sama orang terus ada juga dari Kak Sri Izati UX writer dari Gojek beliau buka kelas insya Allah hari Sabtu ini ada kelasnya nah terus ini mungkin cocok nih saya menyampaikan ini di depan Pak Susanto ya jadi ini adalah Amanda's Class for Undiscovered Stars ini adalah kelas buat anak-anak SD gitu karena saya menyadari ponakan saya juga masih TK masih SD gitu saya ngeliat bahwa perlu sekali banyak adaptasi apa namanya guru-guru yang selama ini mengajar apa namanya secara formal ya gitu nah disini kita mau coba bukan menyaingi tapi ingin mendukung gitu kita ingin melengkapi gitu kira-kira contohnya seperti apa sih ngajarin-ngajarin buat melalui teknologi ya gitu jadi si kelas Amanda ini kita pengen targetin buat anak-anak SD yang memang butuh pembelajaran tambahan gitu jadi dan ini masih banyak lagi ya jenis-jenis kelasnya mungkin kalau Alicia mau bikin kelas how to public speaking mungkin terus Kak Mbak Tissa mau bikin kelas apa namanya mau bikin kelas sebagai MC gitu kan banyak banget kan orang yang mau jadi MC gitu so everyone I can assure you everyone can create their own class semua orang bisa bikin kelasnya sendiri gitu dan kita lagi bekerja setengah mati nih setiap hari biar semua user kita tuh seneng gitu dan call to actionnya tadi yang sudah saya bilang bahwa ini ada websitenya tamanstripsiswa.com saya mengajak buat teman-teman yang merasa punya skill siapapun yang udah kerja yang udah profesional itu bisa buka kelasnya sendiri gitu dan ini ada yang berbayar ada yang seikhlasnya kita bikin program namanya Taman Class seikhlasnya jadi orang yang mau ikut yaudah belajar dulu bayar belakangan bayarnya terserah Anda gitu mau bayar 5 ribu mau bayar 10 ribu terserah gitu itu adalah salah satu bentuk kita sebenarnya bisa punya bisnis tapi juga bisa bantuin orang gitu nanti bagi teman-teman yang mau bikin kelas bisa langsung buka tamanstripsiswa.com dari website langsung jelas nanti ada login terus bisa langsung bikin kelas gitu nanti dari segi apa payment methodnya dari segi apa namanya pengelolaan kelasnya itu itu tugasnya Taman Siso untuk membantu nah ini waktu itu ini biar apa ya ini salah satu foto yang saya cukup senangi aja sih karena saya bisa bertemu dengan orang yang sebelum jadi menteri pun sudah jadi panutan saya gitu dan disini saya merasa bahwa selagi masih ada guru yang tidak sejahtera murid yang tidak bahagia akan pendidikatnya kita masih belum baik-baik saja dan disitu saya rasa Taman Siso masih punya apa namanya masih punya peran disitu walaupun setiap saya menjelaskan Taman Siso pasti ada yang bilang eh apa bedanya sih sama perusahaan yang ini gitu kan perusahaan pendidikan yang ini dan yang itu gitu kan dan saya menyadari gitu secara kapital secara modal kami jauh dari mereka tapi saya percaya bahwa selagi masih ada orang yang susah masih ada orang yang butuh bantuan kita ya kita gak peduli kompetisinya apa yang penting kita lebih baik dari kita yang kemarin dan saya gak tahu berapa banyak anak di Indonesia yang sudah mencoba untuk lebih selfless untuk bisa memikirkan orang lain untuk lebih bisa mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri gitu sekalipun saya sendiri so bit gitu saya akan coba lakukan tapi saya yakin sekali saya gak sendiri dan di Taman Siso kami percaya bahwa pendidikan itu bukan tentang apa namanya sarjananya yang hebat gitu sarjana yang ber bergensi gitu bukan tentang kita bisa punya skill yang 21st century gitu kan dan juga bukan tentang bagaimana kita punya achievement yang wah sekali gitu tapi pendidikan itu adalah tentang apa yang kita kontribusikan ke dunia dengan dan tanpa hal-hal tersebut siapapun yang punya skill tersebut mereka pasti punya tanggung jawab yang lebih besar sekalipun yang gak punya bagi teman-teman yang merasa aduh aku aku tuh bukan apa-apa gitu kan aku hanya kacang goreng misalkan suka ada yang bilang gitu jangan berkecil hati sih selagi kamu punya nyawa kamu punya tanggung jawab itu dari saya terima kasih oke luar biasa sekali Aresnya masih muda tapi sudah bisa berpikir jauh juga gak egois orangnya mengurangi sifat akunya mengurangi sifat selfishnya untuk bermanfaat bagi orang lain ternyata bisa juga ini dijalankan walaupun ibarat kata tadi ini bukan sebuah platform yang mengambil keuntungan tetapi juga bisa menghidupi orang-orang lain guru-guru yang revenue-nya sedikit ataupun juga orang yang ingin belajar tapi duitnya gak banyak cuma punya modal kuota internet dengan handphone android yang biasa-biasa aja mau bayar 5 ribu pun juga bisa begitu ya jadi betul-betul bermanfaat sekali dan bisa menginspirasi sekali semoga nanti banyak yang bisa bergabung di taman siswanya taman siswa.comnya dan juga banyak yang itu bang guru ataupun siapapun yang mau belajar nanti bisa terbuka kesempatan di sana luar biasa sekali Ares terima kasih Ares nah selanjutnya kita akan menuju ke Siti Salama Siti Salama ini juga punya sudut pandang sendiri mengenai bagaimana ia memotret soal permasalahan sosial dan juga termasuk disitu permasalahan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di lingkungan yang kita katakan kurang beruntung misalnya lingkungan kaum-kaum termarginalkan misalnya lingkungan kaum pemulung nah sebelum melakukan pemaparan ya Siti Salama juga punya video pengantar berikut ini tentang apa saja terobosan-terobosan yang sudah ia lakukan memotret soal lingkungan dan juga pendidikan anak dan juga kehidupan anak di kawasan-kawasan yang sangat miris sekali di Jakarta masih banyak kawasan seperti itu yaitu di kawasan-kawasan seperti kampung pemulung silakan Siti Salama terima kasih Mbak Tisa dan terima kasih untuk waktunya dari Bakri Center Foundation aduh sangat bahagia banget bisa ada di webinar yang luar biasa hari ini selama sore juga saya ucapkan untuk Ibu Sri dan Bapak Susanto dan Mbak Alicia Mas Ares yang luar biasa pemaparannya ini ada sedikit video cuplikan di mana kami West Solution Hub mendapatkan amanah dari Yayasan Anak Bangsa Bisa untuk menyalurkan sekitar 400 paket sembako di termin pertama ini dan disini akan terlihat kondisi pemukiman warga-warga pemulung yang kami bina silakan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Siti Salama dari West Solution Hub hari ini kami bersama teman-teman dari rumah milenial akan membagikan sembako untuk 400 kepala keluarga di lapak pemulung kawasan Jurang Mau Timur terima kasih Yayasan Anak Bangsa Bisa Rumah Millenial West Solution Hub mari tumbang suara yeay ya itu videonya disitu Alhamdulillah juga hari ini kami mendapatkan kabar baik pihak Yayasan Anak Bangsa Bisa atau biasa dipanggil Gojek itu memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk menyalurkan 1600 paket sembako untuk warga pemulung yang kami bina insya Allah akan kami salurkan di bulan Agustus ini berikutnya bisa langsung masuk ke slide Mbak itu tadi kondisi di lapak pemulung dan tadi itu adalah video di mana penyeluruhan donasi kita berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan namun apa dikata kondisi di lapak pemulung yang semuanya serba terbatas jadi kami hanya memanfaatkan apa yang bisa kami lakukan dengan protokol-protokol yang semaksimal mungkin kami lakukan ya Alhamdulillah selama penyeluruhan itu semuanya berjalan baik agak ke atas lagi Mbak nah oke Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan saya Siti Salaman saya dari Wash Solution Hub disini saya akan menyampaikan sedikit sedikit gambaran dari warga pemulung yang kami bina dan dari Wash Solution Hub yang komunitas yang saya jalankan sekarang sebelumnya saya ada di sebelumnya saya masuk ke lapak pemulung itu tahun 2015 itu es rumah pohon disitu kami mencoba untuk memberikan sedikit pengajaran untuk anak-anak karena di kawasan lapak pemulung itu sangat jarang sekali tersentuh oleh masyarakat luar seperti relawan atau apapun itu karena banyak masyarakat-masyarakat luar yang berpikiran bahwa kawasan pemulung itu jahat kawasan lapak pemulung itu banyak premannya ternyata saat saya masuk ke kawasan lapak pemulung yang berada di kawasan jurang mangut tibur itu sangat berbeda sekali dengan apa yang saya pikirkan tidak ada kejahatan mungkin memang ada kejahatan tapi alhamdulillah selama saya selama saya ada di lapak pemulung itu saya sama sekali tidak merasakan hal-hal yang negatif itu dan ini gambaran dari pemukiman warga lapak pemulung ada sekitar 700 kakak yang tinggal dalam kondisi seperti ini rumah berdempet-dempetan tempat tinggal yang seadanya memanfaatkan barang-barang bekas untuk ditempel-tempel dan untuk mereka tidur mungkin kalau teman-teman datang itu seperti maaf ya seperti teman-teman saya sering bilang kasih Tiko tempat tinggalnya seperti itu anak-anak selalu bilangnya seperti kandang maaf hewan burung seperti itu tapi mungkin bagi teman-teman yang baru datang mungkin agak shock tapi bagi kami bagi warga-warga pemulung yang ada di sana itu adalah tempat tinggal baik bagi mereka ada sekitar hampir dari warga pemulung yang kami bina 80% mereka tidak mempunyai dokumen kependudukan atau tercatat sebagai warga negara Indonesia yang menyebabkan mereka itu tidak mendapatkan akses-akses sebagai warga negara Indonesia seperti akses kesehatan BPJS selainnya mereka tidak tidak punya akses ke sana terus banyak maaf ya yang menikah bawah tangan dan banyak hal-hal lain yang mendukung mereka untuk tidak merasakan bahwa oh saya ini warga negara Indonesia gitu karena mereka tidak punya ID card dan banyak dan karena ini banyak anak-anak putus sekolah dikarenakan orang tua mereka yang tidak mempunyai KTP KKK akte akhirnya mereka tidak bisa masuk ke sekolah karena persyaratan masuk sekolah yang utama itu adalah mempunyai akte sedangkan orang tua mereka pun menikahnya maaf-maaf di bawah tangan jadi banyak anak-anak yang tidak sekolah di lapak pemulung saya tapi Alhamdulillah di tahun ini saya bekerja sama dengan beberapa pihak untuk membuat sebuah program untuk memberikan sedikit pendidikan kejar paket untuk anak-anak dan sanitasinya sangat buruk sekali bisa dilihat dari pemukimannya dari tempat tinggalnya untuk air untuk lain-lainnya itu sangat buruk dan dari situ banyak penyakit-penyakit bermunculan silakan Mbak lanjut lanjut naik oke melihat lingkungan seperti tadi banyak masalah yang bermunculan selain anak-anak banyak terlibat pernikahan usia dini yang berbanding terbalik dengan hak-hak anak Indonesia di umur lulus SD sekitar 12 atau 13 tahun atau 14 tahun itu banyak anak-anak yang terpaksa harus menikah dikarenakan lingkungan lapak pemulung yang sangat ya sangat seperti itu orang sangat seperti itu pergaulan yang sangat bebas misal mereka karena putus sekolah mereka memilih mengamen dan teman mengamennya itu memberikan hal yang negatif dan akhirnya mereka terpaksa harus melakukan pernikahan usia dini kemudian banyaknya karena banyaknya pernikahan usia dini mereka belum siap menikah banyak mereka belum siap menikah dan menikah di bawah tangan akhirnya perceraian bermunculan dan banyaknya anak-anak yang tidak paham akan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun suami dan akhirnya bermunculan pula KDRT di lapak pemulung sangat macam-macam masalahnya dan akhir ini saya mendapatkan informasi bahwa selama COVID banyak anak-anak yang tidak sekolah banyak anak-anak yang dikarenakan COVID banyak tempat-tempat atau rumah-rumah yang ditutup dan akhirnya anak-anak kami itu cenderung untuk banyak di rumah dan akhirnya mereka sekarang terkena obat-obatan terlarang pelecehan seksual baru banget kemarin kemarin banget sekitar satu minggu yang lalu saya mendapatkan info bahwa ada satu anak kami yang mohon maaf mendapatkan pelecehan seksual dan itu tidak jauh dari keluarganya sendiri itu sangat miris bagi saya dan perkelahiran kelompok misalnya dari kelompok pemulung satu dan kelompok pemulung yang lainnya itu selalu berargumen selalu bertengkar selalu kayak rebutan lahan lah seperti itu bullying banyak anak-anak kami pun yang mendapatkan bullying dan akhirnya karena mereka misalnya ada anak pemulung kami yang sekolah di sekolahan umum dan di sekolahan umum itu mereka mendapatkan bullying bahwa kamu anak pemulung seperti itulah santanya seperti itu dan ya seperti itu banyaknya anak putus sekolah berbanding terbalik sekali dengan hak-hak anak Indonesia yang seperti hak untuk bermain hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk mendapatkan perlindungan hak rekreasi hak makanan hak akses kreatan itu sangat mungkin dari 10 hak-hak anak yang ada di Indonesia hanya sekitar 20-30% yang anak-anak pemulung atau anak-anak merjina rasakan seperti itu lanjut ini gambaran sampah yang kami kelola selama event dan ini yang membuat saya dan teman-teman untuk membuat satu komunitas atau satu platform insya Allah akan kami rintis menjadi apps yaitu YSolution Hub disini kami melihat banyaknya sampah yang diproduksi yaitu termasuk sampah organik ada sekitar 2.189 ton sampah dalam satu kali event seperti itu ini sampah yang sudah dikelola oleh Wesh Hub lanjut mbak dan ini adalah sampah gambaran komposisi sampah selama masa COVID-19 ada kenaikan sekitar 37,5% dan ini membuat Wesh Hub untuk membuat satu solusi yaitu kami membuat satu solusi membuat membuat satu solusi agar sampah itu berkurang lanjut mbak di Desember 2018 saya bersama tim Wesh Hub melihat dari background persampahan yang ada di Indonesia kami berikhtiar untuk membuat satu gerakan yaitu atau satu komunitas dan insya Allah nextnya akan kami legalkan menjadi sosial bisnis yang bernama Wesh Hub disini kami berusaha memberi harapan memberi kembali senyuman untuk anak-anak Indonesia untuk warga-warga pemulung yang kami bina karena kami yakin pemulung yang kami bina adalah garda paling terdepan untuk permasalahan sampah yang ada di Indonesia dan pemulung-pemulung itu menjadi bagian dari Wesh Solution Hub kegiatan-kegiatan kami itu seperti ini ada food dan organic recycle recycling pengelolaan sampah dan ini yang kami pekerjakan adalah yang gambar paling atas itu adalah warga-warga pemulung yang selalu kami ikut sertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita kemudian ada plastic waste recycling itu mengelola proses plastik end-to-end untuk menambah nilai yang berkelanjutan dan kami ikhtiarkan untuk tidak sampai ke TPA semua sampah yang kami kelola kami ikhtiarkan untuk tidak sampai ke TPA yang ketiga itu sustainability consulting yaitu mengurangi resiko dan tetap berkelanjutan kami menyediakan konsultan konsultasi untuk acara less waste atau bahkan zero waste kemudian ada waste speaker intensive training kami memberikan peluang tambahan dan soft kill untuk meningkatkan kehidupan para pemulung dengan memberikan pelatihan memberikan kerelawanan pelatihan kerajinan dan lain sebagainya kemudian ada waste hub product lanjut mbak untuk waste waste speaker intensive training kami memberikan peluang tambahan dan soft kill untuk meningkatkan kehidupan para pemulung dengan pelatihan kegiatan sukarela kerajinan pengembangan kapasitas donasi dan lain sebagainya berikut adalah program program waste solution hub yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ini lanjut mbak program yang pertama itu adalah taman maghrib mengaji taman maghrib mengaji itu sudah kami lakukan sejak tahun 2015 kami berusaha masuk dengan program agama kami memberikan pendidikan berupa agama dan pendidikan pendidikan lainnya untuk anak-anak dan kemudian ada bimbingan belajar untuk penyetaraan kami bekerjasama dengan homeschooling Kak Seto untuk anak-anak yang putus sekolah dan insya Allah dengan sekolah bisa juga kami bekerjasama untuk memberikan akses untuk anak-anak kami yang tidak memiliki identitas untuk ikut merasakan atau mendapatkan haknya berpendidikan kemudian lanjut mbak kemudian yang ketiga ada beasiswa minat dan bakat kami memberikan beasiswa untuk anak-anak pemulung atau anak-anak marginal atau anak-anak jalanan yang yang mempunyai keahlian atau keinginan yang lebih pada satu jenis olahraga atau yang lainnya seperti itu ini adalah foto di mana kami memberikan beasiswa kepada anak-anak pemulung yang ingin menjadi pesepak bola waktu itu kami bekerjasama dengan Garuda Muda Soccer Academy untuk memberikan pelatihan khusus terkait pesepak bola dan kami pun membuat satu program yaitu Aku Cinta Indonesia Aku Cinta Indonesia ini kami selalu lakukan setiap tanggal 17 Agustus di sini kami membuat seperti upacara ala-ala para pemulung dan di sini saya baru tahu bahwa selama selama sampai 2015 dan ini kami mulai itu tahun 2015 banyak para pemulung yang tidak merasakan merasakan nikmatnya upacara gitu merasakan bergetarnya saat dikumandangkannya lagu Indonesia Raya bendera naik itu mereka tidak pernah merasakannya dan di Aku Cinta Indonesia ini kami berusaha untuk memberikan sedikit sedikit apa ya sedikit pelajaran lah bahwa mereka adalah bagian dari negara Indonesia mereka adalah bagian untuk keselamatan negara Indonesia seperti itu dan di sini kami libatkan seluruh warga lapak pemulung seluruh anak-anak untuk berkontribusi dalam kegiatan ini terus ada program berikutnya itu Perempuan Hebat Perempuan Hebat ini kami merangkul para ibu-ibu para para ibu-ibu pemulung untuk berdaya untuk bisa bersaing di dunia luar dengan memberikan beberapa pelatihan dan memberikan kesempatan mereka untuk berbicara Alhamdulillah satu atau sekitar lima atau enam orang dari warga binaan kami sampai dengan hari ini mereka sudah mandiri dan mereka sudah keluar dari lapak pemulung dan mereka tinggal di kontrakan itu adalah satu keberhasilan bagi kami karena mereka secara tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan atau apa ya sharing-sharing yang kami lakukan mereka sudah berani keluar dari zona pemulung tersebut gitu berikutnya ada program kegiatannya itu pemulung menjadi mitra kegiatan WestHub mengapa pemulung dijadikan sebagai mitra kegiatan WestHub karena WestHub WestHub setiap melakukan kegiatan seperti kita kayak terakhir terakhir kemarin kita mendapatkan satu kesempatan untuk mengelola sampah di ISBSD di event-event kami selalu melibatkan para pemulung dalam proses pengelolaan apa milahan pengangkutan dan penimbangan sampah kemudian saat penyaluran donasi pun kami libatkan beberapa warga pemulung untuk menjadi bagian dari WestHub untuk menjadi seperti lidernya yang berani menyalurkan ke lapak-lapak pemulung lainnya seperti itu lanjut ini laporan dari kami sampai dengan Juni 2020 kami sudah mendeliver sekitar 3.181 lebih paket sembako sampai dengan selama 2-3 bulan dan kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Bakri Amanah yang sudah menjadi bagian dari donasi yang disalurkan kepada kami terima kasih Bakri lanjut lagi Mbak sampai dengan hari ini pemulung yang sudah bekerja sama dengan WestHub ada sekitar 1.222 lebih warga pemulung yang sudah kami berdayakan dan dari setiap kegiatan yang sudah kami lakukan sekitar 23.364 yang teredukasi dan 60 orang menjadi relawan kami dan Alhamdulillah 3.496 kilo sampah tidak masuk ke TPA yang sudah kami kelola juga Mbak Siti sangat menarik sekali ya apa yang Mbak Siti sampaikan apa yang sudah masih terlakukan bersama dengan WestHub memperdayakan banyak pihak baik itu ibu-ibunya sampai dengan anak-anaknya tidak hanya memberikan bantuan yang langsung saja kepada mereka tapi juga memberikan skill kepada mereka tapi cerita dari yang dia tinggal di perkampungan pemulung sampai akhirnya mereka ada yang bisa menjauh rumah sendiri dan itu merasa sebuah prestasi ya begitu ya nah ini tentunya merupakan cerminan yang sangat baik untuk kita teladanin merupakan cerminan yang mungkin bisa memberikan inspirasi juga bagi generasi Indonesia balik lagi kepada seperti apa yang disampaikan oleh Ares bahwa kita tidak hanya berpikir sebagai seorang untuk diri kita sendiri saja membawa manfaat hanya untuk diri kita sendiri saja tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Alicia tadi bahwa haruslah smart global berpikir mendunia harus bermanfaat bagi dunia semuanya membawa semangat yang sama ketiga-tiga orang panelist kita baik itu Alicia baik itu Ares dan juga Mbak Siti boleh kita tepuk tangan dulu untuk ketiga panelist kita baik walaupun tepuk tangannya virtual ya kita tidak bisa merasakan euforia tepuk tangannya tapi kita sangat apresiasi sekali apa yang sudah disampaikan nah kita sampai ke sesi selanjutnya ini sesi mana ketiga orang panelist diberikan kesempatan bertanya kepada boleh kepada KPAI atau boleh kepada perwakilan dari Kementerian Pergidikan tapi bagi waktu kita yang sudah sangat singkat saat ini waktu kita yang sudah sangat nepet jadi satu orang panelist hanya diberikan kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan saja mau itu ke KPAI boleh atau mau kepada Kementerian Pergidikan juga boleh silahkan kita mulai dari Alicia terlebih dahulu Alicia ada mungkin yang disampaikan kepada Kementerian Pergidikan apapun KPAI silahkan Alicia ya ini pertanyaan Kementerian Pendidikan saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya berakar di sekolah itu juga sebagian besar berakar pada kehidupan keluarga terutama Ibu bagaimana Kementerian Pendidikan akan mendukung para Ibu untuk membesarkan pemimpin masa depan oke baik itu saja Alicia baik pertanyaannya adalah bagaimana seorang ataupun kita katakan bagaimana Kementerian Pendidikan bisa memberikan dukungan kepada seorang perempuan untuk atau khususnya Ibu untuk menjadikan mendidik anak Indonesia untuk bisa menjadi generasi pemimpin masa depan mungkin kita tampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya untuk mempersidak waktu selanjutnya kita minta kepada Ares ingin bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa oke aku mau tanya ke Pak Susanto deh kalau gitu untuk Pak Susanto mungkin biasanya orang kalau tanya ke Bapak atau ke Ibu Sri juga kesannya menuntut gitu ya cuma kalau saya pengen nanya kira-kira Pak apa yang bisa orang-orang seperti saya itu bantu untuk kita bisa punya ekosistem anak-anak itu yang lebih sehat dan lebih lebih bahagia lah kira-kira apa yang yang selama ini ditunggu-tunggu KPAI ditunggu ini anak muda bikin ini kayak gitu itu aja Pak oke luar biasa kamu malah bener-bener ya nunjukin bahwa jati diri tadi ya berpikir untuk banyak apa sih yang bisa saya lakukan begitu apa sih yang bukan apa sih yang bisa saya dapat apa yang bisa saya lakukan untuk banyak orang bagus sekali Ares nah selanjutnya kita menuju ke Siti Selama silahkan Siti untuk Ibu Sri dari Kementerian Pendidikan saya ingin bertanya Bu sampai dengan hari ini apakah sudah dipikirkan kembali untuk kelas daring sedangkan kondisi saya merasakan sendiri kondisi anak-anak pemulung yang saya bina itu banyak mereka yang tidak mempunyai handphone dan akhirnya kemarin kami memberanikan diri untuk mengangkut para relawan-relawan kami mengajar ke rumah-rumah dan menggunakan handphone para relawan untuk kelas daring tersebut namun itu hanya berlangsung seminggu sekali mungkin bisa diberikan kebijakan lain atau diberikan treatment lain untuk para anak-anak yang mengalami kekurangan seperti ini itu saja terima kasih Siti silakan Ibu Siti ada dua pertanyaan silakan dijawab pertanyaan pertama dari Alisha apa yang bisa diakulkan kementerian pendidikan untuk mendukung perempuan atau khususnya para ibu untuk bisa mencetak generasi penerus bangsa dan pertanyaan kedua dari Siti kelas daring mau sampai kapan sih ini kasihan anak-anak pemulung di tengah pandemi ini oke pandemi ada tapi mereka juga terbatas gak punya uang untuk beli gadget sampai kapan atau mungkin ada solusi untuk mereka supaya tetap bisa dapat pendidikan yang layak di tengah pandemi ini silakan Ibu Sri ya terima kasih Mbak Tisa ini luar biasa pertanyaannya tapi saya mau mengapresiasi dulu ya kiprah untuk tiga adik-adik kita yang luar biasa adik-adik kita sebagai agen perubahan ya sebagai agen perubahan untuk menginspirasi anak Indonesia dimanapun berada supaya bisa memberikan yang terbaik untuk negerinya dan terkait pertanyaan dua pertanyaan tadi yang memang secara langsung ditujukan ke saya Mbak Anu Alisa bagus banget pertanyaannya ya bagaimana peran peran ibu dalam mendampingi putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan ini saya langsung kaitkan saja dengan pertanyaan Mbak Siti Salamah ya peran ibu ini menjadi luar biasa khususnya di masa pandemi ini karena anak-anak kita dengan kebijakan belajar dari rumah ini akan banyak berdampingan khususnya kepada para ibu terutama ibu yang memang ada di rumah termasuk ibu yang bekerja mungkin ya nah ibu ini menjadi kunci penting ibu ini menjadi kunci penting untuk mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah maupun putra-putrinya mengenal kehidupan kenapa? karena sekali lagi ibu yang lebih banyak waktunya untuk putra-putri bahkan ibu yang bekerja saja ketika ada di rumah masih harus memikirkan putra-putrinya mendampingi putra-putrinya lalu bagaimana dengan ibu yang tidak bekerja? ini tentunya ibu harus mengenali lebih dalam kebutuhan putra-putri kita dalam mengenal kehidupan dan mempersiapkan masa depannya tadi sudah dijelaskan banyak ya sama Pak Susanto karena sekali lagi hak untuk mendapatkan pendidikan mendapatkan hak kesehatan selain dari bangku sekolah juga yang paling utama adalah dari keluarga dari keluarga dari ibu ayah serta keluarga yang lain nah terkait dengan pembelajaran dari rumah di masa pandemi ini anak-anak kita memang oleh pemerintah diberikan pilihan pilihan belajar dari rumah menggunakan metode daring dalam jaringan atau metode luring metode luring ini menggunakan metode offline ketika anak-anak kita yang memang memiliki kemampuan fasilitas sarana untuk pelajar daring melalui jaringan internet melalui komputer PC laptop laptop HP itu bisa menggunakan daring tapi untuk anak-anak kita yang tidak memiliki fasilitas tersebut bisa menggunakan metode luring yaitu metode offline yang bisa diakses dari apa namanya televisi TV edukasi rumah belajar kita punya platform-platform pendidikan ya ada ruang guru ada TV TV edukasi TV RI radio maupun metode-metode offline yang lain karena sekali lagi pementerian pendidikan dan kebudayaan di masa pandemi ini memberikan pilihan kepada satu untuk mendampingi putra-putri kita belajar jadi jadi sekali lagi oke pjk bukan berarti semuanya online tapi pjk juga bisa menggunakan luring dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan guru juga masih tetap bisa menggunakan metode tatap muka dengan tetap memberikan feedback dan kemudahan-kemudahan lain yang memang diperlukan oleh anak-anak kita jadi Mbak Salamah tidak usah berkecil hati metode luring tidak bisa kita lakukan di masa pandemi ini amalagi kami mengapresiasi ini Mas Ares ini kalau ada tidak usah banyak-banyak anak muda seperti Mas Ares mempertanyakan apa yang saya bisa lakukan banyak sekali nanti saya minta kontaknya Mas Ares karena banyak yang bisa kita lakukan sebagai agen perubahan terima kasih Mbak Salamah Bu, tapi sedikit nih Bu, jawabnya singkat aja Bu, sedikit menggantung something across in my mind gitu ya Bu Bu Sri, tapi oke lah sudah disiapkan luring dan juga daring tapi apakah ini sudah terkomunikasi dengan baik semua kepada guru-guru di sekolah karena kan sampai saat ini SD Negeri katakan ataupun sekolah negeri masih semua di antara mereka mayoritas itu menggunakan sistem hanya menerima penugasan-penugasan misalnya dengan menggunakan sistem online dengan sistem daring karena penugasan-penugasan kan nggak bisa dilakukan secara luring bagaimana Bu sebetulnya apakah ini sudah diketahui semua sudah diketahui semua untuk setiap sekolah ya kalau untuk diketahui semua peraturan sudah dipabris Mbak dan ke pemerintah daerah sebagai otonomi pengelola pendidikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 memiliki kewajiban untuk meneruskan kebijakan ini sampai di satuan pendidikan kami kami dengan berbagai forum komunikasi mencoba melakukan semaksimal mungkin supaya informasi ini sampai kesatuan pendidikan bahkan sudah di upload di website Kemdikbud peraturannya tata caranya namun memang sekali lagi banyak sekolah kita yang tidak siap dengan keadaan ini karena tadi yang menarik yang disampaikan Mas Ares ini adalah ujian Tuhan keluar dari ujian ini dengan hati ikhlas dengan hati penuh kelegowoan karena sekali lagi ini adalah ujian dan ini adalah bencana yang kita hadapi bersama dan kita lalui bersama dengan keadaan sehat dan selamat Oke Busri satu lagi nih Busri ada sedikit yang juga menggantung lagi di pikiran saya Busri tadi itu Alisha mempertanyakan apa sih support yang bisa diberikan kementerian pendidikan untuk ibu-ibu Indonesia Busri karena menyampaikan ini bisa dilakukan ABC bisa dilakukan tapi bisa diberikan kementerian untuk ibu-ibu Indonesia support yang sudah diberikan kepada ibu-ibu yang untuk mendampingi putra-putrinya kami sudah mengeluarkan panduan-panduan untuk para orang tua parenting untuk bisa mendampingi putra-putrinya belajar di masa pandemi ini nanti kami akan share ke panitia panduan-panduannya mudah-mudahan teman-teman panitia juga bisa membantu share ke teman-teman yang lainnya boleh di-share ke saya juga Bus sebagai seorang ibu seorang ibu ya siap itu acuan untuk orang tua bisa mendampingi putra-putrinya Kemdikbud juga membuka layanan konsultasi untuk psikologis pendampingan psikososial untuk kepada orang tua yang memang mengalami kesulitan mendampingi putra-putrinya nanti saya share juga linknya yang bisa diakses sehingga seperti mbak Alisa nih ibu-ibu aktif yang juga tetap harus mendampingi putra-putrinya kembali saya Tisa Alisa yang masih muda bu sama-sama saya maaf mbak mbak Tisa juga nanti bisa mendapatkan informasi tersebut dan sekali lagi kami kementerian pendidikan selalu berupaya semaksimal mungkin dan bekerjasama dengan teman-teman peduli pendidikan sini saya tambah lagi nih kawan-kawannya kawan-kawan muda yang luar biasa tentunya saya juga butuh kerjasamanya dengan adik-adik hebat ini tadi saya lihat ada mbak siapa mbak Siti Salamah yang melakukan pengolahan sampah ya ini juga bagian dari edukasi yang perlu kita kembangkan terus dalam rangka membantu adik-adik kita karena tidak semua anak-anak kita di Indonesia beruntung mbak Tisa oke banyak yang memerlukan bantuan kita bantuan dari teman-teman di BCF yang luar biasa oke baik terima kasih dan selanjutnya kita langsung menuju ke Pak Su Santo dari KPAI apa yang bisa diberikan generasi muda seperti aras ini untuk bangsa untuk negara KPAI butuh apa bantuan dari mereka silahkan Pak Su Santo ya ini pertanyaan yang apa justru memberikan challenge ya bagi Mas Aris ke depannya ini luar biasa tapi yang pertama tentu saya memberikan apresiasi besar pada Mbak Lisa Mas Aris dan Mbak Siti selama ya dengan berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan ini tentu bisa menjadi tokoh inspiratif buat tanah Indonesia yang kedua terkait dengan pertanyaan Mas Aris sejatinya sebenarnya ada tiga hal yang kemat kami sangat apa ya mendambakan peran tokoh-tokoh muda ya pertama adalah apa upaya yang bisa berdampak besar bagi perubahan masyarakat kita yang kedua terkait dengan segala upaya yang berdampak bagi perbuatan karakter anak dan yang ketiga adalah apa segala upaya yang bisa membantu masalah sosial yang ada di lingkungan kita terdekat nah saat ini sebenarnya sebagaimana sebenarnya saya diklet tadi melalui hasil riset tantangan terberat bagi anak-anak kita kalau kita bicara sekitar 83 juta anak di Indonesia ini kan jumlah yang tidak sedikit ya Mas ya kelekatan anak-anak kita di usia anak itu memang pada game sekali lagi kelekatan pada game pada dunia digital itu memang masih tinggi sementara konten-konten negatif itu memang jauh lebih berhamburan lebih mudah diakses banyak pilihan di laman-laman teknologi informasi kita tetapi konten-konten positif itu memang sangat sedikit sehingga kompetisi antara konten negatif dengan game-game positif itu memang tampaknya lebih melaju konten-konten negatif dibandingkan konten-konten positif khawat kami tokoh muda seperti Mas Ares ini sebenarnya penting juga menginisiasi bagaimana memproduksi game-game positif yang itu bisa justru menjadi bagian dari entry point untuk pembentukan karakter anak-anak bangsa kita dari hal-hal yang sederhana saya kira dari hal-hal yang sederhana karena banyak anak-anak kita terpapar media digital karena belum lama kami juga koordinasi dengan rumah sakit jiwa tampaknya anak kita yang terpapar media digital itu sangat banyak sekali adiksi dengan media digital sangat banyak makanya tentu bagaimana caranya kita juga membelopori agar anak-anak kita sehat menggunakan digital yang kedua memproduksi konten-konten positif yang itu bisa menstimulasi pembentukan karakter anak-anak kita karakter kemimpinan karakter kejujuran karakter budaya bersih karakter budaya stop bullying dengan teman karakter terkait dengan tidak mempercayai berita hoax misalnya dan hal-hal lain jimat saya itu memang penting juga diproduksi melalui simulasi yang edukatif itu saya kira Mas Ares dan selebihnya saya kira nanti kita bisa kontak-kontakannya untuk diskusi baik 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 sayang sekali waktu kita sangat terbatas dalam forum ini waktu saya menunjukkan pukul 5 mungkin teman-teman Ares kemudian juga Ares dan situ juga misalnya keperluan lain begitu juga dengan Pak Susanto terima kasih Pak Susanto terima kasih juga Ibu Sri sudah berdiskusi selama beberapa jam ini dua jam ya kita bersama di webinar ini melalui aplikasi Zoom ini kita ketahui bahwa melalui diskusi ini bahwa sangat penting sekali untuk membangun generasi muda Indonesia itu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan baik itu pendidikan secara formal maupun pendidikan secara informal memang banyak sih keterbatasan yang dialami oleh anak Indonesia terutama di masa pandemi ini tapi dengan bekerja bersama kita mendengarkan mengaplikasikan berbagai gagasan yang sudah disampaikan contohnya saja ada tiga gagasan yang disampaikan oleh generasi minimal Indonesia yang sangat membanggakan sekali tadi ada Alicia dengan menyampaikan gagasannya yang yang kerjasama dengan teman-temannya di UK membuat sebuah proyek Leaders Project World for Will Welcome kemudian juga tadi kita mendengar bagaimana progres dari Ares atau Muhammad Rizky Al-Tares ini membentuk TamanSiswa.com dimana disitu bisa mempertemukan antara guru dengan muridnya tidak hanya berpikir melunuh soal fulus ataupun cuan ya Ares ya tetapi juga berpikir bagaimana bisa memberikan dampak ataupun kontribusi yang luar biasa baik untuk guru ataupun juga siswa yang kurang mampu yang hanya punya internet doang tapi yang bisa mampu bayar online classing lebih mahal tapi bisa bertemu di dalam satu wadah sama siswa tadi dan juga kita melihat bagaimana Mbak Siti selamat memotret soal pendidikan soal keterbatasan anak-anak di lingkungan pemulung kemudian dia juga tadi membantu anak-anak pemulung untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu memberikan edukasi-edukasi bukan hanya untuk anak-anak saja tapi juga untuk para ibu-ibunya karena sejalan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk membentuk anak itu dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alicia tadi bahwa untuk membentuk anak yang baik untuk membentuk anak yang menjadi seorang penerus bangsa yang luar biasa itu dibutuhkan seorang ibu yang luar biasa dan juga tentunya dibutuhkan edukasi juga bagi semua ibu di Indonesia nah kita harapkan bahwa kontribusi pemikiran seperti ini bukan hanya dihasilkan oleh Alicia saja bukan hanya oleh Ares saja tapi juga bukan hanya Siti Salama saja tapi seluruh generasi muda di Indonesia yang peduli yang punya pemikiran kritik atau pemikiran critical thinking tadi kemudian juga sudah berpikir soal smart global tidak hanya melulu soal dirinya tapi juga secara mendunia ini bisa bekerjasama berkolaborasi bersama mungkin boleh berkolaborasi bersama dengan Bakri Center Foundation nanti bagaimana caranya silahkan tanya ke adminnya dan juga nanti mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi di situ ya untuk bekerjasama membangun negeri ini membangun bangsa ini membangun generasi muda Indonesia tentunya diskusi ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka hari peringatan hari anak nasional tahun 2020 dengan segala keterbatasan yang ada kita harapkan diskusi ini bisa memberikan gagasan ataupun pemikiran kontribusi yang luar biasa untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terima kasih Pak Susanto dari KPAI terima kasih juga Aisyah atas pemikiran-pemikirannya yang luar biasa sekali dan kontribusinya kemudian juga Muhammad Rizky yang tidak lagi berpikir soal diri sendiri tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini dan terima kasih juga bersama Siti Salama bersama dengan teman-temannya tentunya juga berpikir bagaimana untuk anak-anak termarginalkan di Indonesia dan perlu saya sampaikan juga bahwa diskusi ini nanti bisa disaksikan di tayangan YouTube channel dari BCF YouTube channel Bakri Center Foundation YouTube channel dan kami juga ucapkan terima kasih tentunya untuk Bakri untuk Nekri Bakri Amanah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk TV One tempat saya bekerja saat ini kemudian juga untuk Ante Faklit kemudian juga Viva.co.id dan juga Tri Jaya FM jangan lupa untuk follow sosial media dari Bakri Center bisa follow Instagram Twitter LinkedIn dan juga apalagi ya oh ya ada Facebook juga jangan lupa di follow karena kita bisa bertukar informasi bertukar bawasan bertukar pengetahuan melalui media sosial tersebut jadi media sosial gak hanya cuma buat stopping-stopping aja tapi juga bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga untuk negeri ini dan sekali lagi acara ini bagi yang ketinggalan gak bisa nonton dari awal bisa disaksikan di Youtube Bakri Center Foundation akhir kata selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di kesempatan membinar lainnya sampai jumpa terima kasih semua Pak Susanto Ibu Sri Alisha Ares Mbak Siti sukses untuk kita semua semoga kita sehat selalu di masa pandemi ini amin terima kasih Assalamualaikum Mbak Tisa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tamis Mbak Tisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat semuanya Mas Hakim Mas Hakim Mas Hakim mana nih Terima kasih ya Eh ada Bu Era Terima kasih Bu Era Terima kasih Mas Dian Mbak Antin Sudah nonton juga Pak Jul Terima kasih 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 Terima kasih